Jaka Pekik Jelit 1. Sejak Panembahan Senopati bertahta di Mataram sampai wafat, Pulau Jawa dilanda oleh api perang saudara. Karena para bupati dan adipati bagian timur yang semula tunduk dan patuh kepada pajang, tidak lagi mau tunduk dan patuh kepada Mataram. Panembahan Senopati bertahta di Mataram sejak tahun 1575 dan wafat tahun 1601. Sebagai pengganti raja di Mataram, adalah Raden Mas Jolang. Kemudian bergelar Panembahan Hanyak Raku Sumo. Pada saat Panembahan Hanyak Raku Sumo sebagai Raja Mataram yang kedua ini, maka terjadilah peristiwa-peristiwa menarik, dan disusun dalam cerita ini. Sebagai awal dari cerita ini, marilah kita ikuti perjalanan sebuah perahu yang sedang mudik menuju Hulu Bengawan Sala. Perjalanan dengan perahu yang mudik dan harus menentang arus Bengawan Sala sekarang ini, bukanlah perjalanan yang mudah. Maka tidaklah mengherankan jika perahu itu berjalan lambat. Ketika itu matahari sudah hampir terbenam. Para awak perahu sudah merasa kepayahan dan ingin mengasuh. Akan tetapi keinginan mereka itu tidak dapat terpenuhi. Karena seorang laki-laki bertubuh jangkung tidak mengabulkan permintaan mereka. Laki-laki jangkung itu sesungguhnya bukan nahkoda. Meskipun demikian si nahkoda sendiri tunduk, sedang para awak pun tidak pula berani menentangnya. Soalnya, laki-laki itulah yang menyewa perahu sekarang ini. Sehingga baik nahkoda maupun para awak perahu wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Walaupun sesungguhnya mereka sudah kepayahan dan hampir kehabisan tenaga. Agaknya laki-laki jangkung itu pun bukan seorang laki-laki yang asal pandai memerintah. Untuk tidak menimbulkan salah paham ia segera memberi penjelasan. Katanya ramah. Kita sekarang ini sedang melewati daerah yang gawat. Kita sedang berada di dalam wilayah Raja Perampok Tambak Yoso. Jika saudara-saudara menginginkan istirahat, kita harus mencari tempat yang aman. Mendengar penjelasan itu baik nahkoda maupun para awak perahu menjadi pucat. Maka dengan mengerahkan sisa tenaga mereka, para awak perahu berusaha mempercepat perjalanan. Parang Kusumo, demikianlah nama laki-laki jangkung penyewa perahu itu, sesungguhnya bukanlah seorang lemah dan penakut. Karena ia bukan seorang sembarangan, dan ia merupakan murid kedua perguruan kemuning. Bagi parang Kusumo sendiri tidak pernah memikirkan mati dan hidup dalam melakukan tugasnya. Ia banyak menghadapi pertempuran-pertempuran berbahaya menyabung nyawa. Maka kalau sekarang ia bersikap hati-hati, tidak lain dalam usahanya menjaga keselamatan adik seperguruannya, Wijaya dan keluarganya. Sebab Wijaya dan istrinya merupakan orang-orang penting yang memegang kunci rahasia bagi kericuhan-kericuhan yang terjadi antara perguruan kemuning dengan perguruan lodaya, merapi, ponorogo dan beberapa perguruan lain. Untunglah malam itu bulan timbul. Langit bersih dan Seng Dewi malam menyinarkan cahaya emasnya menerangi jagad raya. Ketika itu jaka pekek telah tidur nyenyak, sedang parang Kusumo, Wijaya dan Sita Resmi masih duduk sambil bicara asyik. Akan tetapi keasyikan mereka itu mendadak terganggu. Telinga mereka menangkap suara derap kaki kuda dari jarak yang agak jauh. Parang Kusumo menebarkan pandangannya ke arah tepi mengawan salah. Sesaat kemudian ia berpaling kepada Sita Resmi seraya tersenyum. Katanya perlahan, Adi Sita Resmi, pergilah engkau melindungi anakmu. Tentang urusan lain, biarlah aku dan suamimu yang menyelesaikannya. Sita Resmi agak keheranan dan memandang ke tepi sungai. Akan tetapi ia tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan. Pada saat ia akan membuka mulut untuk membantah, tiba-tiba parang Kusumo berkata lagi, di antara pohon-pohon di lereng bukit kendeng itu bersembunyi beberapa orang. Sedang di depan sana dengan berlindung daun-daun ilalang, telah bersembunyi perahu-perahu musuh. Sita Resmi kembali memperhatikan keadaan. Akan tetapi menurut pendapatnya, tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Meskipun demikian ia tidak membantah, kemudian ia meninggalkan tempat itu menuju ke tempat tidur jaka pekek. Ketika itu bocah yang baru berumur 10 tahun itu tidurnya nyak sekali. Sita Resmi menghampiri, dan dengan gerakannya yang perlahan mencium pipinya. Walaupun bocah itu bukan anak yang dilahirkannya sendiri, namun bagi Sita Resmi tiada bedanya. Ia mencintai anak angkatnya ini sepenuh hati, karena selama ia kawin dengan Wijaya, belum juga ia dapat melahirkan seorang bayi. Pada saat Sita Resmi sedang mengamati wajah jaka pekek yang tampan itu, mendadak terdengar suara teriakan parangkusumo yang nyaring, kami parangkusumo dan Wijaya, murid-murid lereng lawu. Dalam perjalanan pulang, kami menumpang lewat. Untuk itu sedilah kalian memaafkan dan mengizinkan lewat. Akan tetapi tiada jawaban yang terdengar, dan tidak pula terjadi sesuatu perubahan. Menyaksikan itu diam-diam Sita Resmi mencertawakan parangkusumo, dan menganggap bahwa parangkusumo telah menjadi korban kehatiannya sendiri. Namun apa yang terjadi kemudian mengejutkan Sita Resmi. Dari balik rumpun ilalang, meluncur enam buah perahu kecil yang didayung cepat sekali, kemudian berbaris dan membuntu jalan. Kemudian dari salah sebuah perahu itu terdengar suara yang menyerupai suara burung hantu. Belum juga suara itu lenyap, telah disusul oleh lepasnya sebatang anak panah dengan menerbitkan suara nyaring. Hampir bersamaan dengan lepasnya anak panah itu, muncullah dari balik pohon beberapa orang bersenjata. Menyaksikan semua itu, Sita Resmi menyesal telah mencertawakan parangkusumo. Nyatanya pandangan parangkusumo lebih tajam dari daya tangkap matanya sendiri. Dan menyaksikan bahaya itu, cepat-cepat ia mempersiapkan senjatanya untuk melindungi keselamatan jakapekik. Parangkusumo dan Wijaya mengamati lawan dengan seksama. Akan tetapi dalam hati mereka timbul rasa heran. Mengapa orang-orang itu menyembunyikan mukanya di balik kain hitam? Ketika jarak antara perahunya dengan perahu yang menghadang itu sudah agak dekat, parangkusumo berkata lagi, kami murid-murid lereng lau. Sudikah tuon-tuon memperkenalkan diri? Tidak terdengar suara jawaban. Orang di atas perahu itu hanya makin mendekatkan perahu mereka ke perahu parangkusumo. Ah celaka seru parangkusumo tertahan. Secepat kilat ia telah melompat ke dalam air. Sebagai seorang yang sejak kecil berkecimpung dalam air, ia pandai menyelam dan berenang. Maka arus pengawan salah itu tak terpengaruh apa-apa. Parangkusumo cepat bersembunyi di samping perahu ketika ia menyaksikan empat orang yang berenang mendekati perahunya. Ia menunggu setelah empat orang itu mendekati perahunya. Kemudian dengan gerakannya yang amat cepat, tangannya berhasil menangkap dua orang. Hampir berbareng dengan gerakannya menangkap dua orang itu, kakinya menendang, dan pinggang orang yang ketiga ini tertotok jalan darahnya. Menyaksikan itu, orang keempat mencoba melarikan diri. Akan tetapi celaka. Gerakannya kalah cepat. Hampir berbareng dengan gerakan tangannya menenggelamkan dua orang yang tadi ditangkap, tangan kanannya telah berhasil menyambar pinggang orang keempat. Begitu tertangkap, orang tersebut segera dilemparkan ke atas perahu. Akan tetapi parangkusumo memang berhati mulia. Kalau tiga orang yang lain tidak ditolong, mereka akan mati tenggelam, karena jalan darahnya telah tertotok. Oleh karena itu dengan gerakan kilat ia menyambar berturut-turut tiga orang lawan yang sudah hanyut, lalu dilemparkan pula ke atas patau. Begitu selesai membereskan empat orang itu, kemudian ia sendiri melompat ke atas perahu. Ketika itu Wijaya digeladak kapal. Ia menyambut kedatangan parangkusumo yang basah kuyuk dengan tersenyum. Adi kata parangkusumo, Engkau tentunya juga tahu bahwa di darat itu berkumpul beberapa orang musuh. Karena terpaksa, kita harus melawannya. Wijaya mengangguk, tetapi tak membuka mulut. Sepasang matanya mengamati tajam-tajam ke arah perahu yang menutup sungai. Ketika jarak perahu itu telah dekat terseret arus air, parangkusumo dan Wijaya cepat melemparkan tawanannya ke arah perahu lawan, seorang demi seorang. Akan tetapi baik parangkusumo maupun Wijaya jadi heran dan terkejut. Mengapa awak perahu lawan itu tak pernah membuka mulut? Bisukah mereka tanya Wijaya dalam hati. Pada saat parangkusumo dan Wijaya keheranan itu, tiba-tiba seseorang melemparkan sesuatu benda. Begitu benda tersebut melayang dan jatuh ke geladak perahu parangkusumo, benda itu meledak dan membakar perahu. Teriakan riuh dari awak perahu yang berusaha menyelamatkan diri menambah keributan. Parangkusumo cepat melompat ke perahu lawan, disusul oleh Wijaya dan Sita resmi yang mendukung Jakapakik. Di tengah ancaman bahaya ini, parangkusumo tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menolong para awak perahu yang disewanya. Perahu lawan ternyata telah kosong. Keadaan ini membuat parangkusumo heran dan curiga. Tiba-tiba Sita resmi berteriak, Hai, perahu miring. Secepat kilat mereka melompat ke perahu lain. Tetapi celaka. Perahu itu pun telah berisi air dan hampir tenggelam pula berturut-turut mereka berpindah ke perahu yang lain. Akan tetapi kenyataannya keadaannya sama. Semua perahu itu telah berisi air hampir tenggelam. Sadarlah mereka bahwa lawan telah mempersiapkan jebakan licik. Lawan sengaja memberi lubang pada dasar perahu. Begitu sumbat lubang dilepas, perahu-perahu itu segera tenggelam ke dasar sungai. Karena tiada peraha lagi, tiada jalan lain kecuali melompat ke daratan. Maka sambil menghela nafas panjang, parangkusumo berkata, Adi, akhirnya kita harus lewat di darat. Dengan menggunakan perahu-perahu yang hampir tenggelam itu untuk batu loncatan, akhirnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Tetapi begitu tiba di darat mereka telah disambut oleh kira-kira 20 orang lawan yang berdiri membuat setengah lingkaran. Mereka telah terkepung oleh senjata-senjata tajam. Dengan sikapnya yang tenang parangkusumo dan wijaya berdiri memberi perlindungan kepada sita resmi dan jaka pekik. Mereka tak membuka mulut, tetapi meti mereka menyapu seluruh wajah musuh yang ditutup oleh kain hitam. Mendadak orang yang berdiri di tengah barisan mengebaskan tangannya. Begitu tangan orang itu mengebas, keandahan segera terjadi. Barisan setengah lingkaran yang tadi mengurung secara rapat itu, tiba-tiba memecah menjadi dua barisan dan membuka jalan. Semua orang menundukan senjatanya ke tanah sedang badan mereka membungkuk memberi hormat. Menyaksikan itu parangkusumo keheranan. Sedikitpun ia tak mengerti, mengapa secara tiba-tiba musuh itu telah membuka jalan untuk lewat. Tanpa curiga parangkusumo melangkah lebih dahulu. Tetapi begitu parangkusumo tiba di luar lingkaran, secepat kilat barisan itu menutup lagi, sehingga wijaya dan sita resmi kembali terkurung lawan. Wijaya terkejut. Namun demikian hanya sesaat. Kemudian ia tertawa bekakakan. Katanya nyaring, Hahaha, ternyata kalian menghendaki aku, murid kelima lereng lawu. Para sahabat, terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian kepada aku. Mendengar kata-kata wijaya itu, orang yang tadi memberi aba-aba tampak ragu-ragu. Namun sesaat kemudian ia memberi aba-aba lagi, dan terbukalah lingkaran itu. Sita. Jalanlah lebih dulu perintahnya. Sita resmi tak menyaut. Kemudian dengan mendukung jaka pekik, ia melangkah maju. Tetapi pada saat sita resmi akan lewat di ujung berisan, mendadak lima orang bergerak secepat kilat. Lima ujung pedang yang tajam itu telah mengancam keselamatan jaka pekik. Karena kaget, sita resmi melompat mundur. Akan tetapi lima orang itu tetap mengikuti, dan lima ujung pedang mengancam jaka pekik. Parang kusumo yang sejak tadi bersikap waspada, secepat kilat kakinya menyejak tanah, tubuhnya melesat. Gerakannya itu cepat sekali, dan sebelum musuh sadar, empat batang pedang itu telah terpental jauh. Tanpa memberi kesempatan lawan bernafas, tangan kirinya segera menyambar dan menangkap pergelangan lawan yang kelima. Akan tetapi begitu menyentuh pergelangan tangan orang itu, ia amat terkejut. Kulit orang itu halus dan lumer tidak bedanya seorang perempuan. Dalam terkejutnya ia cepat menotok jalan darah pergelangan tangan lawan, dan selekasnya lengan itu dilepaskan. Pada saat itu menyambarlah dua batang pedang mengancam keselamatan parang kusumo. Atas serangan itu parang kusumo kembali ke heranan. Sebab dari gerak serangan lawan itu, ia cepat mengenal siapakah lawan yang dihadapinya sekarang ini. Ah, murid-murid perguruan Semeru katanya dalam hati. Atas serangan itu ia berlaku tenang. Ia menunggu setelah ujung pedang lawan hampir menyentuh dadanya. Begitu dua ujung pedang hampir merobek dadanya secepat kilat tangan kanannya bergerak menyentil batang pedang dengan jari tengahnya. Maksudnya untuk meruntuhkan pedang lawan. Akan tetapi sungguh di luar dugaan. Ketika jari tengahnya menyentuh badan pedang lawan, ia merasakan sambutan tenaga lembek dari lawan, dan membuat sebagian tenaga sentilannya punah. Untung bahwa tenaga sakti lawan itu masih di bawah tingkat parang kusumo. Maka ketika terjadi benturan tenaga, mereka tak kuasa mempertahankan diri. Yang seorang terhuyung mundur tiga langkah, sedang yang seorang lagi terpental dan menjerit nyering. Setelah muntah darah kemudian ia roboh. Baik parang kusumo, Wijaya maupun Sita resmi amat terkejut. Sama sekali tidak mereka duga bahwa orang-orang berkedok kain hitam ini sesungguhnya orang-orang pertempuan. Namun apa yang terjadi itu memberi angin baik kepada parang kusumo. Karena sesudah salah seorang menderita luka berat, pemimpin rombongan penghadang itu terpaksa harus berpikir. Maka tangannya segera mengebas memberi tanda. Kemudian di dalam waktu singkat seluruh orang-orang itu sudah menyelinap dan hilang terlindung mahkota daun. Mengingat bahwa lawannya terdiri dari kaum wanita, maka parang kusumo tidak bertindak lebih lanjut dan hanya berteriak, Hai, para sahabat. Karena salah tangan, aku parang kusumo telah menyebabkan seorang di antara kalian luka berat. Untuk itu sedilah kalian mohonkan maaf kepada Paman Wang Sadipa. Tiada jawaban yang terdengar. Akan tetapi sesaat kemudian terdengarlah suara ketawa wanita yang sayup-sayup di kejauhan. Kakang, kata Sita Resmi, menurut dugaanku mereka tadi hampir seluruhnya perempuan. Apakah Kakang menduga bahwa mereka tadi benar-benar dari perguruan Semeru? Bukan sahup parang kusumo pasti. Mereka murid-murid bibi anjani dari perguruan Tuban. Perguruan Tuban Wijaya melengat keheranan. Mengapa Kakang tadi menyebut Paman Wang Sadipa? Parang kusumo menghela nafas. Baru sesaat kemudian jawabnya, mereka semua mengenakan kain penutup muka. Sedang mereka juga tidak mau membuka mulut. Dengan demikian mereka sengaja tak mau kita kenal alirannya. Akan tetapi perlu engkau ketahui alasanku, mengapa aku menyebut nama Paman Wang Sadipa. Begini Adi, dalam mengancam anakmu tadi, mereka menggunakan gerakan ilmu pedang panca sari. Parang kusumo berhenti mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, ilmu pedang panca sari merupakan ciri khusus perguruan Semeru. Mengingat mereka menyamar sebagai murid-murid Paman Wang Sadipa itulah, aku sungkan untuk membuka kedoknya, dan aku sengaja menyebut nama Paman Wang Sadipa. Dari mana Kak Kang mengetahui orang-orang itu dari perguruan Tuban tanya sita resmi? Apakah Kak Kang sudah mengenal salah seorang dari mereka? Bukan. Bukannya aku telah kenal salah seorang, parang kusumo menerangkan. Kalau aku dapat mengenal aliran mereka, bukan lain oleh perlawanan tenaga lembek ketika menyambut sentilan jariku. Oleh perlawanan itu, aku cepat mengenal bahwa mereka orang-orang perguruan Tuban. Bukankah engkau telah mengenal pula bahwa tenaga lembek merupakan ciri khusus perguruan itu? Ciri mana sesuai dengan keadaan perguruan itu sendiri yang dipimpin oleh wanita? Di samping itu engkau pun kiranya maklum, bahwa untuk meniru gerakan ilmu pedang dari perguruan lain tidaklah sulit. Akan tetapi bagaimanapun pula rahasia penyamarannya akan segera terbuka, kala mana seseorang sudah menggunakan tenaga dalam. Wijaya mengangguk dan mengiakan keterangan parang kusumo. Kemudian katanya, sayang, salah seorang dari mereka menderita luka berat, karena salahnya sendiri melawan tenaga kakang parang kusumo. Padahal aku tahu mereka tak akan menderita apa-apa jika tidak melawan, justru kakang parang kusumo tak bermaksud mencelakakan. Eh eh, yang membuat aku heran, apakah maksud mereka sesungguhnya menghadang kita? Entahlah parang kusumo menghela nafas. Sesudah tidak ada perahu lagi, akhirnya mereka harus meneruskan perjalanan lewat darat. Karena itu mereka segera melangkah meninggalkan tempat itu. Belum jauh mereka berlalu, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda. Padahal dalam meneruskan perjalanan ini mereka membutuhkan bantuan kuda. Oleh sebab itu mereka cepat menyelidik di manakah kuda itu berada. Mereka tidak sulit mencari kuda yang dimaksud, dan kemudian mereka menyaksikan tiga ekor kuda yang tertambat pada sebatang pohon. Ketika mereka menghampiri, mereka menjadi keheranan. Karena pada batang itu terdapat secari kain yang berisi tulisan, Kami persembahkan tiga ekor kuda ini, sebagai penebus kesalahan kami. Untuk sesaat mereka berpandangan. Kemudian kata parang kusumo. Adi, aku sampai tak dapat menduga maksud mereka sebenarnya. Ya Wijaya mengangguk. Mereka tadi menenggelam perahu kita. Ternyata sekarang mereka memberikan ganti kuda. Tetapi kita harus lebih berhati-hati, parang kusumo memperingatkan. Agaknya setiap saat kita akan berhadapan dengan bahaya. Mengingat itu adiku, sebaiknya kita jangan gampang terbakar oleh nafsu amarah. Baik Wijaya maupun Sita resmi mengerti, Bahwa ucapan kakaknya itu merupakan penyesalannya telah menyebabkan lukanya salah seorang murid Tanjani. Menyaksikan kemuliaan hati parang kusumo itu, dalam hati Sita resmi timbul rasa malu. Dalam hatinya timbul pengakuannya, bahwa semua kesukaran yang dihadapi sekarang ini, semuanya merupakan buah perbuatannya lebih lima tahun yang lalu. Dan begitu ia menyadari akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya, katanya lirih, kakang parang kusumo. Aku insyaf bahwa tujuan mereka melulu tertuju kepada Sita resmi. Mengingat itu kakang, apabila nanti berhadapan dengan bahaya lagi, biarkanlah aku menghadapinya lebih dahulu. Tidak. Sahut parang kusumo cepat. Sita, engkau istri adiku. Karena itu wajiblah aku memberi perlindungan keselamatanmu di mana perlu. Sebaliknya Wijaya yang menduga bahwa gengguan yang dilakukan murid-murid perguruan Tuban itu mempunyai sangkut paut dengan Kreti Windu, maka ia cepat berkata, agaknya semua ini terjadi sebagai gara-gara kakang Kreti Windu. Mungkin sekali kakang Kreti Windu sudah menanam permusuhan dengan perguruan Tuban. Hanya yang aneh, mengapakah kakang Kreti Windu tidak pernah menyebut-nyebut soal itu? Yang dimaksud oleh Wijaya bernama Kreti Windu adalah seorang saudara angkat Wijaya. Pada saat sekarang Kreti Windu masih menyembunyikan diri di sebuah pulau kosong, karena ia takut berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dugaanmu agak benar, parang kusumo mengiakan. Persoalannya saudara angkatmu pernah membunuh Sandang Lawe, seorang tokoh sakti yang semula berdiam di Gresik. Sandang Lawe seru Wijaya tertahan. Apakah dia orang perguruan Tuban? Bukan. Tetapi mempunyai hubungan yang lebih dari erat. Parang kusumo berdiam diri beberapa saat. Sesudah menghelana pasia menerangkan, sebenarnya kurang pantas aku membuka rahasia orang lain. Tetapi iya saudara angkatmu, baiklah aku terangkan serba sedikit. Begini adikku, menurut keterangan orang yang pernah aku dengar, pada waktu muda Bibi Anjani merupakan kekasih Sandang Lawe. Akan tetapi entah mengapa sebabnya cinta kasih mereka putus. Sebagai akibat putusnya cinta kasih mereka itu, kemudian Sandang Lawe memotong tangan kirinya sendiri dan selanjutnya tidak mau kawin. Wijaya dan Sita resmi melengak keheranan. Mimpi pun tidak bahwa pemimpin perguruan Tuban yang namanya amat termasyur itu, pada waktu mudanya mengalami putus cinta dan diankhiri dengan peristiwa yang mengharukan. Sandang Lawe sampai hati memotong lengannya sendiri, sedang sebaliknya Anjani pun sampai sekarang masih tetap gadis. Maka bisa dimengerti bahwa Anjani ingin membalas sakit hati bekas kekasihnya. Tiba-tiba Jaka Pekik bertanya, Paman, orang yang bernama Sandang Lawe itu seorang baik ataukah jahat? Tentu saja orang baik sahut parang kusumo. Dia seorang ksatria sejati yang selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Ah kalau begitu apa yang dilakukan oleh ayah angkatku Kreti Windu tidak? Pantas, Jaka Pekik menyesal. Mestinya ayah Kreti Windu tak boleh membunuh orang secara serampangan. Mendengar kata-kata bocah itu parang kusumo amat kegembira sekali. Lalu katanya, Syukur, syukur bahwa engkau sekarang sadar akan kedudukanmu. Melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia memang tidak baik. Berarti berdosa kepada Tuhan. Karena itu sekalipun terhadap seorang jahat pun, engkau jangan lancang tangan membunuhnya. Kita harus memberi kesempatan supaya orang itu bisa merubah jalan hidupnya menuju jalan benar. Demikianlah mereka segera meneruskan perjalanan dengan kuda. Akan tetapi karena mereka harus melalui jalan perbukitan kendeng, perjalanan mereka tak bisa lancar. Kalau saja mereka bukan orang-orang yang ahli menunggang kuda, kiranya tak akan sanggup melewati jalan kecil dan licin yang diapit oleh jurang-jurang yang dalam itu. Tanda bintang. Ketika itu matahari telah melintasi garis bumi. Mereka sudah hampir mencapai ngawi. Maksud mereka akan mencari tempat menginap di ngawi sambil melepaskan lelah. Akan tetapi ketika mereka hampir tiba di ngawi, mereka amat terkejut menyaksikan terjadinya suatu keributan. Mereka menyaksikan beberapa orang berlarian lintang pukang seakan-akan mereka sedang dalam ketakutan. Ketika orang-orang itu berpapasan dengan parang kusumo, mereka berteriak, Hai, hai saudara. Balik. Baliklah cepat mencari selamat. Di sana prajurit-prajurit Mataram sedang membuat keonaran. Salah seorang dari mereka yang menyaksikan kecantikan Sita Resmi, segera memperingatkan, dan, prajurit-prajurit itu biasanya amat ganas terhadap perempuan cantik. Karena itu cepatlah kalian mencari selamat. Sita Resmi tersenyum mendengar peringatan mereka itu. Sedang parang kusumo cepat bertanya, Berapakah jumlah prajurit Mataram yang membuat kerusuhan itu? Banyak. Banyak sekali jawab seorang tua. Setelah mendapat keterangan yang jelas itu. Parang kusumo mendahului memacu kudanya dan diikuti oleh Wijaya serta Sita Resmi. Orang yang menyaksikan tingkah mereka itu, menghela nafas panjang. Mengapa penunggang kuda itu tak mau menurut akan peringatannya untuk mencari selamat? Pada dasarnya parang kusumo tidak melibatkan diri ke dalam perang yang dilakukan oleh Mataram dengan para bupati di bagian timur. Maka baginya tidak memihak salah satu pihak. Akan tetapi sebagai seorang yang benci kepada kejahatan, ia tak bisa membiarkan prajurit-prajurit Mataram itu berbuat sekehendaknya sendiri. Untuk itu ia bertekad akan melindungi keselamatan rakyat banyak. Tak lama kemudian mereka menyaksikan beberapa orang yang telah menggeletak di atas tanah. Sedang darah merah yang mulai mengering, berceceran di sana-sini. Kemudian tampak oleh parang kusumo seorang prajurit sedang menyeret seorang perempuan dengan paksa. Seakan meledaklah dada Wijaya dan parang kusumo menyaksikan kebiadaban itu. Maka Wijaya cepat melompat dari punggung kudanya untuk memberikan pertolongan. Sebelum kakinya hingga di tanah tinjunya sudah melayang menghantam tengkuk prajurit itu, dan sekali pukul robohlah prajurit tersebut tanpa sambat lagi. Sedang wanita yang kini bebas itu cepat melarikan diri ketakutan. Menyaksikan seorang kawannya roboh, seorang prajurit bersenjata tombak menjadi marah. Dengan tombaknya yang tajam itu, ia segera menikam punggung Wijaya. Wijaya cepat memutar tubuh. Ketika itu matlah, tombak sudah hampir menyentuh punggungnya. Maka secepat kilat tangannya menangkap matlah, tombak itu, kemuadian ia mendorong kuat-kuat. Atas dorongannya itu menyebabkan ujung tangkai tombak menghantam dada. Akibatnya prajurit itu terkulai roboh, lalu pingsan di atas tanah. Sita Resmi pun tidak tinggal diam. Ia cepat melompat turun dari kudanya, kemudian ia merampas sebatang tombak lawan. Dalam waktu singkat dengan tombak rampasan itu ia sudah membunuh beberapa orang prajurit Mataram. Menyaksikan ketangkasan Sita Resmi, prajurit yang lain menjadi gentar dan memilih melarikan diri mencari selamat. Cegat. Cegat teriak parangku sumo sambil menghadang empat prajurit yang akan lari. Wijaya dan Sita Resmi segera berlomba untuk mengejar prajurit-prajurit yang lain untuk menghajarnya. Menyaksikan kegagahan Wijaya, Sita Resmi dan parangku sumo, maka jaka pekik amat senang sekali. Ia segera melompat turun dari kuda, lalu sambil berjingkrakan ia berteriak memberi semangat. Bagus. Bagus. Ibu, hajarlah orang yang berjenggot itu. Ayah, pukullah orang jangkung itu. Pada saat jaka pekik berjingkrak kegirangan itu, dan pada saat parangku sumo, Wijaya dan Sita Resmi sibuk menghajar beberapa orang prajurit, tiba-tiba seorang prajurit yang tadi pingsan oleh sodokan Wijaya, bergerak dan melompat bangun. Kemudian ia kemudian secepat kilatia menubruk dan memeluk jaka pekik. Jaka pekik amat terkejut. Sadar akan bahaya yang mengancam jiwanya, ia cepat memukul dengan ilmu pukulan Trisula ajaran Kreti Windu. Buk-buk-buk dan Prajurit itu hanya mengeluh he, tetapi tak berakibat apa-apa. Kemudian dengan sekali menjejak tanah, prajurit itu telah melompat ke punggung kuda, kemudian kabur sambil menawan jaka pekik. Wijaya, Sita Resmi dan parangku sumo amat terkejut. Mereka cepat meninggalkan lawan, kemudian mengubar gerakan parangku sumo yang paling cepat dan berhasil menyusul prajurit itu. Kemudian secepat kilatia sudah menyerang menghantam punggung lawan. Prajurit itu tanpa berpaling menangkis dengan tangannya. Plak tangan mereka. Beradu. Parangku sumo amat terkejut. Mimpi pun tidak bahwa tenaga lawan dasyat sekali dan menyebabkan dadanya terasa sesak. Ia ingin bertahan namun tak kuasa, lalu terhuyung ke belakang beberapa langkah. Akan tetapi sebagai akibat serangan parangku sumo si kuda tak kuasa bertahan. Mendadak kakinya gemetaran, kemudian jatuh dan putus nyawanya. Namun sebaliknya prajurit itu seperti tidak menderita apa-apa oleh pukulan parangku sumo. Sambil mendukung jaka pekek ia melompat kemudian lari secepat terbang. Wijaya amat terkejut, menyaksikan wajah kakaknya pucat. Ia cepat menghampiri, kemudian memapahnya. Sebaliknya sita resmi yang kebingungan segera mengerahkan kepandainya lari untuk mengejar. Akan tetapi usahanya itu tak berhasil dan ia ketinggalan amat jauh. Adi, kata parangku sumo perlahan, cegahlah istrimu, dan suruhlah kembali. Bagaimanakah lukam Wijaya khawatir? Tak mengapa, parangku sumo menghibur. Yang lebih penting, keselamatan istrimu. Wijaya memang sangat menguatirkan keselamatan istrinya. Maka secepat terbang ia segera menyusul istrinya. Sesudah beberapa lama memacu kudanya, Ia menyaksikan sita resmi masih tetap berlarian dengan langkahnya yang sudah limbung. Menyaksikan itu Wijaya cepat bisa menduga bahwa istrinya sudah hampir kehabisan tenaga, tetapi masih juga memaksa untuk merebut kembali jaka pekek. Wijaya amat terharu dan sedih menyaksikan keadaan istrinya. Maka secepat kilat ia menyambar pinggang istrinya dan kemudian didudukan di atas punggung kuda. Di dalam pelukan suaminya itu, sita resmi menangis sambil meratap, Kakang, huk-huk-huk. Jaka hilang, kita tak bisa, kita tak bisa. Tanda petik. Kata-kata sita resmi terputus, karena secara tiba-tiba ia sudah pingsan di dalam pelukan suaminya. Sulit dilukiskan betapa perasaan Wijaya saat sekarang ini. Marah, gemas dan berduka campur aduk menjadi satu dalam ruang dadanya. Ia amat menguatirkan keselamatan jaka pekek. Akan tetapi Wijaya tak meneruskan pengejarannya. Karena ia juga amat menguatirkan keselamatan kakak seperguruannya yang menderita luka cukup berat. Karena itu ia segera memutarkan kudanya, lalu memacu kudanya untuk kembali. Ia menjadi lega ketika menyaksikan kakak seperguruannya itu masih duduk dan bersandar pada pohon, sedang para prajurit Mataram yang tadi membuat keonaran itu, sekarang sudah tidak nampak lagi. Dengan tergesa Wijaya melompat turun sambil mendukung istrinya. Tiba-tiba sita resmi siuman, dan begitu membuka matanya, ia bertanya, mana petik? Wijaya tergugu. Ia tak dapat menjawab pertanyaan istrinya. Maka yang bisa dilakukan hanyalah menghela nafas, untuk mengurangkan rasa sesak dalam dadanya. Sementara itu parang kusumo, sesudah sesak dadanya berkurang, ia segera mengambil obat kering dari dalam saku bajunya, lalu ditelannya. Beberapa saat kemudian wajahnya yang semula pucat itu berangsur merah. Kemudian terdengarlah katanya yang perlahan, hem hebat sekali tenaga orang tadi. Sesaat kemudian parang kusumo berdiri, kemudian bertanya, apakah orang tadi sudah kabur jauh? Wijaya hanya mengangguk. Sedang sita resmi bertanya dengan suaranya yang gemetar, kakang lalu bagaimana kah pekik? Dengan tergesa Wijaya melompat turun sambil mendukung istrinya. Tak perlu khawatir, parang kusumo menghibur. Aku percaya bahwa penculik itu tak akan mencelakakan bocah yang tak berdosa. Tapi, tapi, sita resmi tak bisa meneruskan kata-katanya, kemudian menangis lagi. Wijaya dan parang kusumo berdiam diri. Agaknya kakak beradik seperguruan ini sedang berusaha mencari daya untuk bisa merebut kembali jaka pekik yang diculik prajurit Mataram tadi. Beberapa saat kemudian terdengarlah kata parang kusumo, Adi, aku merasa heran sekali. Karena aku tak bisa menebak siapakah sesungguhnya orang yang menyamar sebagai prajurit Mataram tadi. Untuk itu tiada jalan lain lagi, kecuali harus cepat pulang untuk minta petunjuk guru. Sita resmi kebingungan. Sambil terisak ia berkata, Tapi, tapi kakang. Kita harus berdaya upaya merebut pekik kembali. Parang kusumo tidak membuka mulut. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Akhirnya Wijaya yang membuka mulut. Katanya, sita, engkau sendiri tahu kakang menderita luka berat. Padahal orang itu sakti mandraguna. Engkau harus mau mengerti sita, bahwa walaupun kita berhasil mengejar orang itu, tetapi kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Apakah harus kita, biarkan anak itu, diculik orang sita resmi setengah marah. Tetapi kita tak usah mencari orang itu, Wijaya menghibur. Dialah sendiri pada akhirnya yang akan mencari kita. Jawaban suaminya itu pada mulanya membuatnya bingung. Akan tetapi setelah otaknya kembali tenang bisa berpikir, bahwa orang yang menculik jaka pekik itu tentu seorang sakti yang menyamar sebagai prajurit Mataram. Dia sengaja berbuat keonaran untuk memancing perhatian. Makin tenang ia semakin bisa berpikir secara jernih. Lalu ia menyadari bahwa jika menghendaki nyawanya, penculik tadi dengan mudah akan membunuh suaminya dan dirinya sendiri. Bukankah sekali gebrak parangku sumo menderita luka berat? Apa yang terjadi bisa dijadikan ukuran akan kesakitan penculik tadi? Makin jelaslah persoalannya sekarang, bahwa tujuan penculik tadi untuk menyelidiki di mana kreti windus minyai. Mengingat bahwa lama-lama di tempat ini mempunyai kemungkinan yang kurang baik, maka Wijaya segera mendukung parangku sumo, kemudian dinaikan ke atas punggung kuda. Sedang Sita Resmi sendiri segera mengendarai kuda yang lain. Mereka segera menggerakan kendali kuda perlahan, agar kuda tersebut berjalan perlahan. Mereka takut jika gerakan kuda yang kencang akan mempengaruhi luka yang sedang diderita oleh parangku sumo. Sore itu mereka tiba di Ngawi. Seseorang telah memberikan jasanya memberi tempat menginap. Dan malam itu setelah selesai semadi, parangku sumo berkata kepada Wijaya, Adi, selama hidupku aku belum pernah bertemu dengan orang sesakti penculik tadi. Karena itu kiranya hanya guru sajalah yang bisa mengimbangi kesaktiannya. Tetapi orang itu menculik pekek. Tentunya dia bermaksud menyelidiki tempat tinggal kakang kreti windu, Selah sita resmi. Karena itu aku amat khawatir sekali apabila pekek sampai membuka rahasia. Tetapi pekek tak mungkin mau berhianat kepada kakang kreti windu sahut Wijaya mantap penuh kepercayaan, kalau bocah itu sampai berhianat. Akan berarti berhianat pula kepada orang tuanya sendiri. Yaya, sita resmi mengiakan, tak mungkin pekek berhianat. Namun setelah mengucapkan kata-kata itu, sita resmi menangis terisak-isak dan amat berduka. Mengapa engkau menangis tanya Wijaya? Sahut sita resmi terputus-putus, tapi, tapi, kalau pekek menutup mulut, dia tentu disiksa. Aku khawatir, aku khawatir, kalau orang itu berbuat kejam kepada pekek. Kakang, kita bertanggung jawab atas keselamatannya. Bagaimana jawaban kita kepada ayah anak itu? Untuk sesaat lamanya Wijaya tak menjawab. Ia menghela nafas panjang, justru ia segera teringat kepada janjinya pada saat menerima penyerahan jaka pekek dari orang tuanya. Orang tua jaka pekek telah mempercayakan bocah itu di bawah asuhannya. Maka apabila bocah itu sampai celaka, bagaimanakah ia dapat mempertanggung jawabkan kepada ayah jaka pekek? Parangkusumo juga menghela nafas panjang. Sesudah dadanya agak lega, katanya perlahan, intan yang tak digosok hanyalah seperti batu yang tidak berharga. Maka biarlah pekek merasakan sedikit penderitaan itu yang akan berguna bagi dirinya, kelak kemudian hari. Bukankah pekek merupakan seorang calon pemimpin yang dihormati sekalian orang di bagian timur ini? Kemudian Wijaya berpaling kepada Parangkusumo. Tanyanya, Kakang, bagaimanakah keadaanmu? Apakah sudah agak ringan? Mendengar pertanyaan adiknya itu, Parangkusumo mengerti bahwa Wijaya menguatirkan keadaan. Jelas sekali bahwa adiknya kuatir, apabila si penculik tadi datang lagi dan mengganggunya, dengan menyiksa jaka pekek di depan sita resmi. Oleh sebab itu sekalipun badannya masih kurang enak, ia mengalah juga. Katanya, baiklah, kita meneruskan perjalanan malam ini juga. Ketika mereka minta diri kepada tuan rumah, maka tuan rumah terkejut dan amat heran. Ia cepat merasa bahwa sebabnya tamunya cepat minta diri, karena pelayanannya kurang baik terhadap tamunya. Dengan rendah hati Wijaya segera memberikan alasan yang patut dipercaya. Maka malam itu juga mereka meneruskan perjalanan. Akan tetapi sita resmi yang amat berduka dan menguatirkan keselamatan jaka pekek, mendadak jatuh sakit. Sakitnya sita resmi membuat Wijaya makin repot. Akibatnya perjalanan malam itu amat lambat sekali, demi kesehatan istri dan kakak seperguruannya yang menderita luka berat. Tetapi sekalipun lambat, pagi hari mereka sudah tiba di paron. Mengingat istrinya sakit sedang parangkusumo luka berat, maka setelah menginap semalam, pagi harinya meneruskan perjalanan dengan kereta sewaan. Parangkusumo dan sita resmi naik kereta, sedang Wijaya bertindak sebagai pengawal dengan berkuda. Tetapi baru saja mereka meninggalkan paron, tiga orang berkuda telah membayangi mereka dari jarak agak dekat. Makin jauh dengan desa paron, yang membayangi mereka makin bertambah jumlahnya. Sehingga tak lama kemudian jumlah penunggang kuda itu hampir 20 orang. Menyaksikan itu saiz kereta ketakutan. Tanyanya gemetar, Tuan, siapakah mereka itu? Mereka penjahat ataukah bukan? Tak perlu takut paman, hibur Wijaya. Mereka bukan perampok. Hari makin siang, jumlah penunggang kuda yang membayangi perjalanan itu makin menjadi banyak. Namun baik Wijaya maupun parangkusumo tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Dan ketika hari sudah menjelang senja, mereka sudah hampir mencapai desa Sukawati. Maksud Wijaya, untuk malam ini akan mencari tempat menginap di desa itu. Ketika itu Wijaya berpaling ke belakang. Sekilas pandang ia dapat menyaksikan bahwa jumlah penunggang kuda itu sekitar 40 orang. Ia sadar bahwa orang-orang itu menyembunyikan senjatanya di balik bajunya. Menyaksikan sikap orang-orang itu, Wijaya sadar bahwa bahaya di depan mata. Meskipun demikian ia bersikap tenang, menunggu segala kemungkinan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan tampak dua orang penunggang kuda yang dipacu amat cepat. Ketika jaraknya makin dekat, Wijaya tahu bahwa yang seorang laki-laki tua berjenggot panjang, dan yang seorang adalah wanita bersenjata golok. Ketika jaraknya telah dekat, tiba-tiba mereka melintangkan kuda untuk menghalang jalan. Sesungguhnya sejak dibayangi oleh tiga orang tadi siang, darah Wijaya sudah bergolak-golak. Sebabnya ia tampak tenang bukan lain mengingat keadaan kakak seperguruannya yang terluka berat. Akan tetapi sekarang, keadaannya sudah menjadi lain. Ia telah dipaksa oleh keadaan, maka katanya lantang, kami dari perguruan kemuning. Apakah maksud kalian menghadang kami? Perempuan itu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan Wijaya, malah membalas bertanya, di manakah kerti windu? Jika engkasudi memberitahukan tempat persembunyiannya, maka kami tidak akan mengganggumu. Wijaya tertawa dingin. Jawabnya, bagaimana aku bisa tahu? Hem, apakah engkau sengaja membandel hardik laki-laki berwok itu? Aku tahu bahwa kakakmu menderita luka, sedang istrimu pun sedang sakit. Engkau hanya seorang diri, apakah engkau mampu melawan kami dalam jumlah banyak? Seriaya berkata demikian laki-laki berjenggot itu meraba pinggangnya. Kemudian ia mengeluarkan sepasang senjata tongkat kecil. Dengan bentuk senjata itu, setiap orang akan cukup maklum, bahwa laki-laki ini merupakan seorang ahli menotok jalan darah. Wijaya sendiri termasuk seorang ahli menggunakan tongkat penotok jalan darah. Akan tetapi ia merasa heran, mengapa ia belum mengenal laki-laki ini. Akan tetapi tiba-tiba ia ingat akan cerita gurunya. Bahwa di ujung barat Pulau Jawa ini terdapat suatu perguruan yang amat terkenal, karena seluruh anggota perguruannya menggunakan senjata yang sama, tongkat berkepala ular. Begitu teringat cerita gurunya itu, ia cepat-cepat memberi hormat seraya bertanya, bukankah Tuan datang dari Cibalyung? Dan dapatkah kiranya Tuan memperkenalkan diri? Laki-laki berjenggot itu tampak terkejut. Kedatangannya kemari justru atas undangan Raja Perampok Tamba Kiyoso dengan janji hadiah yang besar. Untuk itu ia tidak ingin memperkenalkan diri. Akan tetapi di luar dugaan, begitu berhadapan dengan Wijaya sudah diketahui asal perguruannya. Laki-laki ini bernama Cakrawangsa dan merupakan tokoh kelima dari perguruan Cibalyung, Banten. Sekarang setelah rahasianya sudah terbuka, ia tak bisa mengelak lagi. Jawabnya, Aku Cakrawangsa. Tetapi kami merasa heran, mengapa Tuan menghadang perjalanan kami Cakrawangsa tertawa dingin. Jawabnya, Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Dimanakah Kreti Windu sekarang menyembunyikan diri? Atas pertanyaan itu Wijaya cepat bisa menduga, bahwa suatu pertempuran tak mungkin bisa dihilangkan lagi. Namun demikian ia insyaf pula, bahwa seorang diri taklah mungkin bisa melawan musuh sekian banyak. Tetapi sebaliknya apabila harus membuka rahasia, Wijaya tak mungkin sedia. Sebab membuka rahasia sama halnya berhianat kepada saudara angkatnya sendiri. Bagaimanakah jika aku menolak? Janganlah engkau memaksa diri, anak, Cakrawangsa mengejek. Engkau hanya seorang diri. Melawan pun tak akan ada gunanya. Oleh karena itu sebaiknya engkau menyerah. Hampir meledak Dada Wijaya mendengar kata-kata itu. Karena tak ada jalan lain, ia tak dapat mengelak lagi. Tantangnya, baik. Berilah aku pelajaran barang sejurus. Hem-hem, jika aku kalah, kawan-kawanku akan segera mengeroyok engkau. Wijaya insyaf bahwa tak ada gunanya lagi bicara banyak. Namun demikian dalam hatinya sudah timbul keputusan. Ia akan membekuk Cakrawangsa dan akan dijadikan semacam jaminan. Dengan demikian kawan-kawannya tak akan berani menyerang lagi. Oleh sebab itu ia cepat menghunus tongkat berkaitnya pada tangan kiri, sedang tangan kanan menghunus pedang. Masing-masing telah meloncat turun dari punggung kuda. Cakrawangsa sudah melancarkan serangan berbahaya, tetapi Wijaya tak mau menghindari. Wijaya sengaja menangkis dengan dua bagian tenaganya untuk menaksir kekuatan lawan. Dan begitu senjata berbenturan, tubuh Wijaya segera bergoyang-goyang seperti pohon padi tertiup angin. Menyaksikan musuhnya bergoyang-goyang oleh serangannya, Cakrawangsa amat kegembira sekali. Dengan percobaan tenaga ini ia merasa bahwa tenaganya di atas lawan. Tanpa ia sadari bahwa ia telah terjebak oleh siasat lawan. Dalam waktu yang singkat pertempuran segera berlangsung cukup sengit. Tetapi Wijaya sengaja hanya membela diri dengan maksud untuk mempelajari gerak-gerik lawan dahulu sebelum membalas menyerang. Maka dalam waktu yang tidak lama ia segera bisa mengenal tipu gerakan lawan. Ternyata tongkat yang dipegang tangan kiri itu gerakannya selalu mengincar jalan-jalan darah bagian punggung ke atas. Sedang tongkat pada tangan kanan selalu bergerak mengincar jalan-jalan darah pada bagian pinggang ke bawah. Berarti gampang diduga arah serangannya. Setelah ia dapat mempelajari gerak tipu lawan, mendadak ia membentak keras sambil menyerang dengan gerakan menyerupai orang sedang menulis huruf jawaja. Seret, pedangnya berhasil menggores jalan darah lutut kanan lawan. Karena serangan itu dilakukan secara tak terduga-duga, maka cakra wangsa berteriak kesakitan, kemudian ia jatuh berlutut. Pada saat lawan jatuh berlutut ini tangannya cepat bergerak melumpuhkan lawan. Kemudian sambil menempelkan ujung pedang ke leher cakra wangsa, bentaknya nyaring, mundur, mundurlah kalian. Sesudah tuan cakra wangsa mengantar kami sampai ke muning, aku akan membebaskannya dan mengembalikan kepada kalian tak kurang suatu apa. Tetapi di luar dugaan, seruannya itu disambut oleh perempuan itu dengan abanya yang garang, sebu. Kroyo. Tahan cegah Wijaya. Maju setindak lagi jiwa tuan cakra wangsa akan melayang. Perempuan itu tertawa dingin. Ajaknya, aku tak butuh si tua bangka itu. Hayo kawan, sebu. Kroyo. Wijaya amat terkejut sekali. Tadi ia menduga begitu cakra wangsa dapat ditawan, mereka akan segera mengundurkan diri. Ternyata sekarang ia kecelik. Orang-orang itu tak menghiraukan keselamatan cakra wangsa. Sehingga dengan demikian, sekalipun ia membunuh orang ini, tak juga bisa menolong keadaannya. Secepat kilat sepuluh orang bersenjata campuran sudah mengurung Wijaya amat rapat sekali. Sesungguhnya ia tak gentar menghadapi keroyokan ini. Akan tetapi hatinya sekarang amat menghawatirkan keselamatan parangku sumo dan istrinya yang tidak bisa membelah diri. Karena itu ia sadar, pada saat ia sedang melayani keroyokan lawan ini, lawan yang lain akan segera menggunakan kesempatan untuk menawan parangku sumo dan sita resmi yang tidak berdaya. Mengingat keselamatan dua orang itu ia menjadi kebingungan. Ia tidak takut mati. Tetapi ia tidak akan rela kalau kakaknya yang tak ikut bersalah itu harus terkena getahnya. Pada saat Wijaya dalam kebingungan itu, mendadak terdengar teriakan parangku sumo yang nyaring, Hai Adi Jakalambang! Mengapa engkau enak-enak bersembunyi? Hayo, bereskanlah orang-orang itu! Wijaya tercengang. Apakah maksud kakak seperguruannya itu yang sebenarnya? Apakah ia bermaksud menipu lawan agar perhatian lawan terpecah? Tetapi pada saat ia masih heran dan tercengang itu mendadak terdengar suara siulan panjang dari atas pohon mangga. Kemudian terdengarlah suara yang nadanya bergembira, Hai Kakang Wijaya! Syukurlah Kakang, engkau masih selamat! Kemudian melompat turun bayangan manusia yang terus menerjang lawan dengan pedang yang diputarkan seperti baling-baling. Jaka teriak Wijaya kegirangan. Jaka Lambang ini murid Wisnu Murti yang keenam. Murid perguruan Kemuning berjumlah tujuh orang. Murid pertama Banjaramsari, di mana ia merupakan sapu kawat perguruan yang selalu mendampingi gurunya. Murid kedua Parangkusumo, yang ketiga Gito Darmo, di mana ia sekarang sedang menderita lumpuh oleh pukulan remuk gading dari perguruan Beligo. Murid yang keempat bernama Suwondo Geni, kelima Wijaya, keenam Jaka Lambang, sedang yang terakhir bernama Fajar Prana. Ketujuh murid ini saling mengasehi satu sama lain, tidak ubahnya saudara sekandung. Beberapa orang anak buah perampok tambah Kiyoso itu segera menyerbu dan mengeroyok Jaka Lambang. Tetapi pemuda tampan ini tidak gentar sedikitpun. Pedangnya berkelebat cepat di sela-sela senjata lawan, kemudian terdengar berdentingnya senjata runtuh dan jerit lawan kesakitan. Wijaya kagum menyaksikan kecepatan Jaka Lambang menyerbu lawan. Ia tidak berani membantu, khawatir kalau lawan menawan kakak dan istrinya yang tidak dapat memelah diri. Siapa kau bentak perempuan itu seraya menyerang dengan goloknya. Akan tetapi sebelum golok itu berhasil menyentuh ujung baju Jaka Lambang, golok perempuan itu sendiri yang segera terbang oleh sambutan pedang Jaka Lambang. Wajah perempuan itu pucat mendadak. Ia mengakui, apabila pemuda tampan ini bermaksud membunuhnya, gampangnya seperti menyendok nasi dalam piring. Namun ternyata pemuda itu tidak membunuhnya, dan hanya melukai pergelangan tangannya saja untuk meruntuhkan senjatanya. Melihat bahwa pihaknya tak mampu melawan terjangan pemuda yang baru datang itu, sedang ia sendiri juga sudah terluka pergelangan tangannya, tiada lain jalan lagi yang lebih menguntungkan kecuali memberi aba mengundurkan diri. Oleh sebab itu sambil mendahului melompat ia memberi aba, angin kencang. Lekas mundur. Mereka cepat melarikan diri lintang pukang, kemudian memacu kuda masing-masing seperti dikejar setan. Tetapi saking gugupnya di antara mereka itu ada yang gemetaran dan tak kuasa meloncat ke punggung kuda. Tahu-tahu celananya sudah basah karena terkencing-kencing tanpa disadarinya. Dalam waktu singkat orang-orang itu telah pergi. Wijaya segera membebaskan cakra wangsa. Begitu bebas, cakra wangsa segera melompat dan lari terbirik-birik. Kemudian ia hilang di balik rumpun ilalang yang rimbun. Ah, ilmu pedang dasa marga telah disempurnakan guru serwijaya sambil memeluk adik seperguruannya. Ilmu pedang dasa marga yang dimaksud, merupakan ilmu pedang perguruan kemoning yang hanya mempunyai 10 jurus. Akan tetapi setiap jurus itu terpecah menjadi 17 gerak tipu yang sulit diduga lawan. Hebatnya ilmu pedang gubahan wismu murti itu bernapas kemanusiaan. Sebab setiap gerakannya bukannya mengarah sasaran yang mematikan, melainkan banyak mengarah sasaran hanya untuk melukai pergelangan tangan lawan, atau pada jalan-jalan darah yang tidak terbahaya. Kakang kata jakalambang saeraya menciumi Wijaya. Aku amat sedih sekali memikirkan engkau menghilang tanpa kabar. Wijaya tertawa amat gembira. Ia menepuk-nekpuk punda adik seperguruannya ini dengan hatinya yang amat bangga. Lima tahun yang lalu ketika ia meninggalkan kemuning, jakalambang masih pemuda tanggung. Akan tetapi sekarang jakalambang sudah menjelma sebagai seorang pemuda yang gagah dan tampan, lagi pula berilmu tinggi. Saking amat terharu, kata Wijaya, Adi, aku hampir tidak mengenal engkau lagi. Ternyata engkau sudah menjadi seorang pemuda yang gagah lagi tampan. Kemudian jakalambang diajaknya mendekati kereta dan diperkenalkan kepada sita resmi. Begitu menyaksikan kecantikan sita resmi, dalam timbul rasa bangga, bahwa kakak seperguruannya bisa memperistrikan seorang wanita cantik jelita laksana bidadari. Dalam pada itu Wijaya mengamati parangku sumo dengan pandangan matanya yang amat kagum. Katanya, kakang, engkau sungguh mengagumkan. Mimpi pun tidak bahwa engkau telah mengetahui kehadiran adi jakalambang. Parangku sumo tersenyum. Jawabnya, ah, itu hanya sepele saja. Aku tadi mendengar dengus napas jakalambang. Jawaban itu makin membuat Wijaya heran dan kagum. Dengan demikian membuktikan bahwa telinga parangku sumo dapat menangkap dengus napas yang halus sekalipun dari jarak yang cukup jauh. Dan yang lebih mengagumkan lagi, mengapa hanya mendengar dengus napas seseorang, sudah dapat menerkanya secara tepat? Mengapa engkau sembunyi pada pohon itu tanya parangku sumo? Secara kebetulan saja, kakang sahut jakalambang sambil tersenyum. Tadi pagi secara kebetulan, aku mengisi perut dalam sebuah warung di Sukowati. Pada saat aku sedang makan itu masuklah dua orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, membeli pula nasi di warung itu. Pada saat menunggu pesanannya, secara berbisik mereka membicarakan sesuatu. Aku curiga dan memasang telinga. Karena lirih, aku tak bisa menangkap pembicaraan mereka secara lengkap. Namun aku sudah merasa senang, sebab dari pembicaraan mereka itu aku tahu bahwa kakang Wijaya telah pulang dengan selamat. Orang itu menyatakan bahwa tadi malam kakang menginap di desa Paron, dan hari ini mereka menghadang di desa Bogo Angin. Dari pembicaraan mereka itu aku tahu pula bahwa kakang parangku sumo sedang menderita luka. Maka mereka pasti akan bisa mengalahkan kakang Wijaya yang hanya seorang diri. Walaupun sakti, akan roboh juga dikeroyok orang banyak. Ia berhenti dan menelan ludah. Kemudian terusnya, di dalam warung itu aku terkejut dan merasa heran sekali mengapa sebabnya kakang parangku sumo menderita luka. Maka setelah mendengar pembicaraan mereka, aku cepat-cepat membayar harga makanan dan cepat pula menuju ke sini. Aku bisa menempatkan diri pada tempat persembunyian yang tepat, karena mereka telah merencanakan menghadang kakang Wijaya di dekat pohon mangga ini. Itulah sebabnya kakang, aku sudah menempatkan diri di atas pohon mangga ini sebelum mereka tiba di sini. Mendengar penuturan Jakalambang itu, parangku sumo menghela nafas lega. Kemudian katanya, kalau adi Jakalambang tidak waspada, mungkin sekali nama perguruan kemoning hancur hari ini. Benar sambung Wijaya agak malu. Tanpa adi Jakalambang aku tak mungkin dapat melindungi keselamatan kakang parangku sumo. Ah, karena aku pergi selama lima tahun, aku sudah ketinggalan jauh dengan adik-adikku. Ah, Jakalambang malu, engkau jangan membuat aku malu, kakang. Bukankah engkau tadi dengan gampang bisa merobohkan cakra wangsa? Sesudah engkau pulang, guru tentu segera menurunkan macam-macam ilmu kepadamu. Sedang tentang ilmu pedang dasar marga jika kakang menghendaki, aku pun sedia memberi penjelasan sekadarnya. Demikianlah sesudah mereka melepas rindu, mereka segera meneruskan perjalanan. Ketika itu matahari telah silam di barat. Akan tetapi desa Sukawati sudah tidak jauh lagi. Maka pada saat terdengar kentung tanda isak dari surau, mereka telah tiba di tempat yang dituju. Mereka menginap di rumah seorang lurah desa yang telah mereka kenal, dan mereka disambut amat hormat sekali oleh tuan rumah. Sedang istri lurah itu sendiri segera sibuk di dapur. Adi Wijaya kata parangku sumo ketika mereka duduk melepas rindu di tengah pendapa. Tahukah engkau bahwa Adi Jakalambang pun tak lama lagi akan mengikuti jejakmu? Semula Wijaya keheranan dan tak mengerti maksud kakaknya. Akan tetapi sesudah parangku sumo memberikan isyarat dengan gerakan tangannya, Wijaya cepat bisa menangkap maksudnya. Maka sambutnya, bagus, bagus. Siapakah calon Adi Iparku itu? Jakalambang agak malu, tetapi berusaha tertawa juga. Dia mutiara dari pantai utara, parangku sumo menerangkan. Mudah-mudahan Adi Endang berata jaya tidak termasuk dalam barisan wanita-wanita berkedok yang menghadang kita di bengawan salah itu. Wijaya kaget. Lalu tanyanya, kalau begitu, dia murid bibi aja nih? Parangku sumo mengangguk. Kemudian ia memuji, Adi berata jaya juga cantik seperti Adi Sita resmi. Ah, semua ini tentu saja membuat guru kita bahagia. Karena guru bakal mempunyai menantu-menantu yang cantik dan pilihan. Tetapi sayang, kata Wijaya perlahan. Apa yang sayang tanya parangku sumo? Kakang sendiri tidak mau kawin. Parangku sumo ketawa terkekeh. Kemudian jawabnya, Ah, aku sudah terlanjur dimakan umur. Maka tak akan ada seorang pun perempuan yang sudi memalingkan muka kepadaku. Tanda bintang. Hati Wijaya berdebar-debar ketika sudah mulai masuk halaman rumah perguruan kemuning. Walaupun telah mendapat jaminan dari parangku sumo bahwa saudara-saudaranya akan memihak kepada dirinya, namun masih juga perasaan berdebar itu menghuni dadanya. Mengapa Wijaya khawatir? Soalnya, sita resmi yang diperistrikannya sekarang ini adalah gadis anak raja gerombolan gagak rimang. Gerombolan yang dibenci juga oleh Wijaya, sebelum ia memperistrikan sita resmi. Dunia cinta memang aneh dan ajaib. Maka walaupun semula Wijaya benci kepada gerombolan gagak rimang, pada akhirnya ia malah menjadi menantunya. Akan tetapi justru perkawinannya dengan sita resmi inilah yang mendorong kepada Wijaya untuk menghilang selama lima tahun. Karena ia amat takut kepada gurunya, kalau tidak disetujui perkawinannya. Selama lima tahun ia sekeluarga bertempat tinggal di Pulau Sawu, sambil mendidik jaka pekik. Secara tidak sengaja, di pulau ini ia bertemu dengan Kreti Windu, yang sudah menjadi seorang buta. Kreti Windu hidup pula di Pulau Sawu, dalam usahanya menyembunyikan diri dari kejaran lawan. Kreti Windu dikejar-kejar lawan, karena ia telah banyak dosanya, membunuh peluhan orang. Akan tetapi bukan melulu dosa yang telah dibuatnya itu sendiri yang menyebabkan orang-orang bernafsu untuk mengetahui tempat persembunyiannya. Sebab utama yang mendorong orang-orang mencari Kreti Windu, adalah sebatang pedang pusaka bernama Jati Ngarang yang sekarang dikuasai Kreti Windu. Segala pihak amat ingin dapat menguasai pedang pusaka tersebut, dalam keadaan perang yang tak henti-hentinya itu, sejak zaman panembahan Senopati. Semua pihak ingin mendapatkan tuah dari pedang pusaka Jati Ngarang itu, agar bisa menjadi raja berdaulat di seluruh Pulau Jawa. Mujurlah bagi Kreti Windu, di tempat persembunyiannya hanya bertemu dengan Wijaya dan Sita Resmi. Karena Wijaya tidak seperti orang lain, tidak ingin merebut pedang pusaka Jati Ngarang. Kemudian di antara mereka malah terjadi hubungan yang lebih erat, setelah mereka mengangkat sebagai saudara. Dan kalau saja Wijaya tidak mengingat kepentingan Jakapekik, sebenarnya ia lebih suka hidup di Pulau Sawu. Sejak ia meninggalkan Pulau Sawu, ia telah menduga, bahwa munculnya kembali di tengah masyarakat setelah menghilang selama lima tahun, tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkannya. Dugaannya itu ternyata benar. Sebagai akibat kejujuran Jakapekik yang belum mengenal arti menipu dan membohong, orang menjadi tahu bahwa selama lima tahun ia hidup bersama Kreti Windu, dan malah mengangkat sebagai saudara. Dan sekarang telah kembali ke Kemuning bersama Sita Resmi. Maka tidaklah aneh apabila dalam hatinya timbul rasa waswas, kalau mendapat marah gurunya. Seraya membimbing istrinya yang sakit, Wijaya masuk ke dalam ruang lewat pentu samping. Para cantrik menyambut pulangnya Wijaya dengan perasaan syukur. Sebab mereka dapat membayangkan bahwa pulangnya kembali Wijaya dengan selamat, akan berarti raut wajah suram yang selalu tampak pada wajah Wisnu Murti itu, akan segera menghilang. Mereka tahu bahwa kesedihan Wisnu Murti itu, karena Wijaya merupakan murid yang paling disayangi. Dan pada kemudian hari telah dicalonkan sebagai pengganti kedudukan gurunya di Padepokan Kemuning. Sesungguhnya Wijaya ingin cepat bisa berlutut dan bertemu dengan gurunya. Tetapi maksudnya itu tak terwujud, karena gurunya sedang menutup diri. Namun demikian sebagai penghargaan dan hormatnya kepada gurunya, Wijaya dan Sita resmi berlutut di depan pintu kamar gurunya yang tertutup rapat, sejak tiga bulan yang lalu. Kemudian ia bermaksud ke kamar Geto Darmo. Akan tetapi parang Kusumo menyentuh pundak Wijaya sambil berbisik, dia sedang tidur. Sebaiknya engkau sabarkan menunggu sesudah bangun. Wijaya tidak membuka mulut, tetapi ia memberi isyarat dengan tangan, agar parang Kusumo tidak mencegah maksud hatinya. Kemudian ia masuk ke dalana kamar Geto Darmo dengan langkah yang amat perlahan setengah berindap. Ya, hatinya telah mendesak-desak, ingin sekali menyaksikan keadaan kakaknya yang menderita akibat siksaan murid-murid perguruan beliguh. Begitu menyaksikan keadaan kakak seperguruannya itu, air matanya segera mengalir deras membasai pipi. Sebab keadaan Geto Darmo sudah jauh berubah. Kegagahannya lima tahun yang lalu sekarang telah musnah. Sekarang Geto Darmo berubah menjadi seorang laki-laki kurus kering, wajahnya pucat, sedang kaki maupun tangannya sudah menjadi lumpuh. Setelah rindunya kepada Geto Darmo terobati hanya dengan memandanginya, kemudian ia langsung menuju rumah muka. Ternyata bahwa seluruh saudara seperguruannya telah berkumpul. Wijaya segera berpelukan dengan kakaknya yang tertua, Banjaransari. Baru setelah puas, ia beralih berpelukan dengan Fajar Prana. Hati mereka amat terharu, dapat berjumpa lagi dengan Wijaya yang telah menghilang selama lima tahun. Ketika Wijaya menceritakan tentang Sita Resmi, saudara-saudara seperguruannya menyambut dengan amat gembira. Mereka kemudian menuju ke kamar Wijaya bermaksud untuk bisa berkenalan dengan Sita Resmi. Betapa bahagia hati Wijaya menyaksikan sambutan saudara-saudaranya terhadap istrinya itu. Ternyata walaupun asal Sita Resmi dari gerombolan gagak rimang, murid-murid kemoning itu tidak membencinya seperti apa yang diduganya. Walaupun begitu, hati Wijaya masih selalu khawatir apabila gurunya tidak bisa menyetujui perkawinannya dengan Sita Resmi. Tiga hari kemudian masih pagi benar, kamar Wisnu Murti telah terbuka. Ki Wisnu Murti yang sudah mencapai usia 85 tahun itu, seluruh rambut, kunis dan jenggotnya yang panjang putih seluruhnya seperti kapas. Meskipun Wisnu Murti sudah amat tua, namun pada wajahnya masih tampak segar dan berseri-seri sedang keadaan tubuhnya masih tampak kuat. Ia tampak masih berwibawa, sedang pandang matanya amat tajam berpengaruh. Semua itu merupakan pertanda bahwa ia sudah mencapai kesempurnaan batin yang tinggi. Selama hidupnya ia memang tidak pernah kawin. Mungkin oleh pengaruh tidak kawinnya itu, sikapnya kepada murid-muridnya seperti kepada anak-anaknya sendiri. Ia amat kasih sayang setulusnya. Itulah sebabnya ia amat sedih ketika Wijaya menghilang tanpa kabar. Ketika Wisnu Murti membuka pintu kamarnya, pandangan matanya yang pertama kali tertumbuk kepada Wijaya, muridnya yang kelima dan menghilang tanpa kabar. Ia terbelalak dan hampir tidak percaya kepat pandangan matanya sendiri, kalau saja Wijaya tidak menubruk sambil berseru, Bapak. Saking rindunya yang menyesak dada, Wijaya menangis dan lupakan sopan santunya terhadap guru. Ia bukannya berlutut, melainkan langsung menubruk dan memeluk. Sebaliknya Wisnu Murti yang amat rindu kepada muridnya yang terkasih ini, ia tak kuasa menahan hatinya. Ia memeluk muridnya arat sekali seperti tidak mau melepaskan lagi, sedang air matanya pun berlinang-linang dua membasai pipinya yang berteriput. Beberapa saat kemudian Wisnu Murti melepaskan pelukannya seraya berkata lirih, syukur anakku, engkau telah pulang dengan selamat. Kapankah engkau pulang? Empat hari yang lalu. Dalam kesempatan ini Wijaya segera menceritakan pengalamannya selama menghilang. Ia menceritakan secara belak-belakan tentang Kreti Windu dan tentang perkawinannya tanpa minta izin gurunya lebih dahulu. Yang belum diceritakan oleh Wijaya, hanyalah asal usul sita resmi. Bagus, dimanakah istrimu sekarang? kata Wisnu Murti. Bawalah kemari, aku ingin bertemu dengan menantuku. Tetapi Wijaya segera menjatuhkan diri dan berlutut. Dengan nada suaranya yang gemetar, katanya, Bapak, dosa murid bertumpuk-tumpuk. Seharusnya saya tak bisa memutuskan sendiri sebelum minta perkenan Bapak lebih dahulu. Wisnu Murti tertawa sejuk seraya mengusap-usap jenggotnya yang panjang. Kemudian katanya perlahan, engkau berada di tempat yang jauh. Maka tidaklah salah jika engkau memutuskan sendiri. Katakanlah aku menjadi engkau, tentunya aku akan berbuat juga seperti yang sudah engkau lakukan. Sudahlah anakku, bangunlah. Sekarang panggillah istrimu, agar bertemu dengan aku. Akan tetapi Wijaya masih tetap berlutut, sedang saudara-saudara seperguruannya yang menyaksikan hatinya berdebar-debar. Mereka mengerti akan sebabnya Wijaya tidak mau lekas bangun. Soalnya gurunya belum tahu siapakah sesungguhnya perempuan yang diperistrikan oleh Wijaya. Memang saat sekarang inilah saat penentuan yang menegangkan. Apabila gurunya sampai marah, mereka semua telah bersepakat memohon ampun. Tetapi bapak, murid telah memilih perempuan secara membabi buta, Wijaya memberi pengakuan. Karena perempuan itu mempunyai asal-usul yang tidak baik. Perempuan itu, bernama Sitarasmi, anak dewas Rani dari gerombolan Gagak-Kerimang. Saudara-saudara seperguruan Wijaya tegang dan berdebar-debar. Mereka amat khawatir guru mereka menjadi marah. Akan tetapi Wismu Murti tampak tenang dan tiada perubahan pada wajahnya. Malah kemudian sambil tertawa sejuk, katanya perlahan, Anakku, mengapa engkau berubah menjadi manusia setolol ini? Bukankah dasar perkawinan itu saling mencinta satu sama lain? Setiap manusia sudah saling cinta, syarat untuk kawin telah terpenuhi. Mau apa lagi? Wismu Murti berhenti dan menatap wajah Wijaya. Setelah manggut-manggut sebentar, sambungnya. Engkau mengatakan bahwa istrimu mempunyai asal-usul yang tidak baik. Hem, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, manakah yang engkau katakan dan maksudkan tidak baik itu? Apakah karena dia anak keraja gerombolan gagak rimang, engkau cepat beranggapan tidak baik? Aku ingin pula bertanya kepadamu anakku, apakah seorang anak penjahat harus pula menjadi penjahat, sedang anak seorang suci harus menjadi orang suci pula? Tidak. Anakku, sebagai ukuran baik dan tidak baik bukanlah terletak dari mana asal orang itu, tetapi dari pribadi manusianya itu sendiri, Wismu Murti menasehatkan, anakku, engkau harus mempunyai pandangan secara adil. Engkau jangan gampang terpengaruh oleh pendapat orang yang menamakan gerombolan gagak rimang itu golongan hitam. Apakah kiranya manusia yang menganggap dirinya dari aliran putih itu selalu bersih? Hem, belum tentu. Oleh sebab itu aku tak gampang mau percaya. Anakku, sambung Wismu Murti seraya memperhatikan Wijaya, pernahkah engkau bertemu dengan orang yang secara terus terang mengakui aku seorang jahat? Tidak. Tak mungkin engkau bisa bertemu dengan orang yang mau berterus terang demikian. Walaupun manusia itu jahat, tentu berusaha menutupi kejahatannya dengan segala macam jalan. Anakku, akan sama halnya dengan seekor kura-kura yang memberitahukan kepada ikan, bahwa ia kembali ke telaga setelah menikmati udara segar di tanah darat. Si ikan barang tentu tak mengerti maksud kura-kura itu. Katanya, berjalan-jalan. Maksudmu engkau berenang kura-kura tertawa dan mencoba untuk menerangkan bahwa ia tidak dapat berenang di tanah darat, dan ia harus berjalan dengan kakinya. Atas keterangan itu sudah tentu ikan akan tetap pada pendapatnya, bahwa hal itu tidaklah bisa terjadi. Karena menurut pendapat ikan, dunia ini hanya terdiri dari air tanpa tanah darat, seperti apa yang dilihat dan dialami dalam hidupnya di telaga itu. Wisnu Murti berhenti sambil mengusap-usap jenggotnya yang putih, mencari kesan. Sesaat kemudian barulah ia meneruskan, Anakku, itulah sebabnya aku tak mau memusinkan diri mana asal-usul istrimu. Jika engkau mencintainya dan istrimu mencintai engkau, itu sudah lebih dari cukup. Jika engkau maksudkan istrimu mempunyai perlaku yang kurang baik, bukankah hal itu bisa engkau didik dan ubah? Tetapi Anaku, aku percaya bahwa jika benar ia melakukan perbuatan-perbuatan kurang baik, tentunya terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya dan pergaulannya sehari-hari. Akan tetapi setelah ia di sini, dan selalu pula engkau beri petunjuk ke jalan benar, maka aku percaya akan menjadi baik. Anak penjahat belum tentu kelak menjadi penjahat, sedang anak seorang suci, belum tentu berbuat suci. Sulit dilukiskan betapa lega hati Wijaya dan saudara-saudaranya demi mendengar pernyataan gurunya itu. Tak pernah diduganya sama sekali bahwa soal yang selama ini selalu dikhawatirkan, ternyata selesai dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu dengan hatinya yang terharu, ia segera bangkit untuk memanggil istrinya. Hari ini Wisnu Murti merasa amat bahagia sekali. Karena bukan saja muridnya telah pulang dengan selamat, malah sudah membawa istri yang cantik pula. Di dalam bertemu muka ini, sebagai orang tua yang telah putus dan titis, sekilas pandang saja Wisnu Murti sudah dapat melihat, bahwa sesungguhnya Sita Resmi bukan seorang jahat. Kalau Wisnu Murti bahagia, sesungguhnya yang lebih bahagia lagi Sita Resmi sendiri. Sejak tiba di Kemuning ini ia khawatir dan murung, kalau dirinya tak bisa diterima sebagai anggota keluarga perguruan Kemuning dan dipisahkan dari suaminya secara paksa. Maka saking terharu hatinya, Sita Resmi menangis terisak-isak di depan Wisnu Murti. Sebagai pernyataan syukur atas pulangnya Wijaya dengan selamat, kemudian Wisnu Murti merencanakan untuk mengadakan sekedar selamatan yang akan dibarengkan dengan hari ulang tahunnya yang ke-85. Singkatnya, hari yang telah ditentukan hampir tiba. Karena itu seluruh penghuni Kemuning amat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mereka insyaf, bahwa pada hari ulang tahun ke-85 Wisnu Murti itu, pada pokan Kemuning akan kebanjiran tamu-tamu dari seluruh penjuru tanah air. Baik Wijaya maupun saudara-saudaranya telah meramalkan bahwa tamu yang bakal datang kepada pokan Kemuning nanti, tentu bukanlah melulu mereka yang akan mengucapkan selamat atas usia Wisnu Murti yang begitu tinggi sehingga mereka ingin bisa meniru. Yang jelas orang-orang sakti yang bermaksud tidak baik pun tentu akan menggunakan kesempatan ini untuk menurutkan kata hati dan amarahnya. Sebagai persoalan berat yang akan menjadi pembicaraan ramai dan mungkin bisa berakibat pecahnya pertempuran, adalah persoalan Kreti Windu, persoalan pembunuhan Demang Keduang dengan seluruh keluarganya dan pembunuhan atas beberapa orang murid perguruan Beligo, yang semua itu pasti dibebankan seluruhnya Kepunda Wijaya. Sebaliknya pihak Kemuning pun pada kesempatan ini akan membalas, mempersoalkan penganiayaan oleh murid-murid perguruan Beligo terhadap Gito Darmo, dan yang menyebabkan murid itu harus menderita selama lima tahun tak bisa bergerak meninggalkan tempat tidurnya. Kalau Gito Darmo masih bisa mempertahankan hidupnya sampai sekarang ini pun sudah merupakan suatu keuntungan. Sebab apabila Wisnu Murti bukan seorang yang sabar dan ahli pula dalam bidang perobatan, kiranya sudah tak akan sanggup menyelamatkan jiwa Gito Darmo yang menderita luka amat parah. Karena keadaannya yang setengah hidup dan setengah mati itu, Gito Darmo tak dapat mengikuti jejak saudara-saudaranya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Maka membuat murid kedua perguruan Kemuning ini amat masgul dan sedih. Kemudian tibalah hari yang amat diharapkan oleh seluruh penghuni pada pokan Kemuning. Iyalah hari anggara kasih. Sejak pagi hari enam orang murid perguruan Kemuning itu sudah mengenakan pakaian yang patut untuk menyambut para tamu. Setelah mereka selesai dandan, mereka menuju ke kamar Gito Darmo dengan maksud menggotongnya ke ruangan penerima tamu. Mereka telah bersepakat untuk memberikan bukti kepada seluruh tamu yang hadir, bahwa sebagai akibat ilmu pukulan remut gading dari perguruan Beligo, Gito Darmo menjadi seorang cacat. Akan tetapi belum juga mereka mengangkat Gito Darmo, tiba-tiba datanglah seorang cantrik yang masuk dengan tergesa-gesa. Ia memberitahukan bahwa di luar telah menunggu seorang tamu dengan beberapa pengiringnya, dan memperkenalkan diri dengan nama Wang Sadipa. Mereka terkejut mendengar laporan itu. Banjaran Sari yang setengah tidak percaya cepat bertanya, apakah engkau tidak salah dengar? Tidak. Ia memang memperkenalkan namanya Wang Sadipa. Mereka menjadi gugup dan serentak menuju ke ruang pertemuan. Sebab, Wang Sadipa seorang tokoh terhormat, sakti Mandraguna dan perguruan Semeru pun mempunyai nama yang amat harum. Akan tetapi ketika mereka hampir tiba di ruang tengah, tiba-tiba Wijaya yang paling cerdik berkata, Paman Wang Sadipa merupakan seorang tokoh sakti dan namanya amat harum. Sebagai seorang pemimpin, maka kiranya kurang patutlah apabila kita yang menyambutnya. Oleh karena itu sebaiknya kita melaporkan saja kepada guru. Benar dukung Banjaran Sari. Marilah kita melaporkan kepada guru dan agar menyambut sendiri. Mereka cepat menemui guru mereka. Wisnu Murti tersenyum dan amat gelembira sekali mendengar laporan para murid itu. Katanya, Ah aku sungguh beruntung atas kunjungan sahabat Wang Sadipa. Kunjungan ini amat berharga sekali dalam usiaku yang sudah hampir masuk ke liang kubur ini. Kemudian sambil diikuti oleh enam orang muridnya, Wisnu Murti menuju ke ruang pertemuan. Walaupun umurnya sudah 85 tahun, ia masih tampak gagah, gerakannya amat gesit dan ringan seperti tidak menapak bumi. Sungguh merupakan seorang sakti yang sulit dicari duanya. Wisnu Murti menyambut tamunya itu dengan sikapnya yang ramah sekali dan bibirnya tersenyum-senyum. Walaupun usia Wisnu Murti jauh lebih tua dibanding Wang Sadipa, namun tingkat kedudukan mereka seimbang. Maka dalam menyambut ini, Wisnu Murti hanya berjabatan tangan saja. Kemudian mereka mengambil tempat duduk masing-masing. Pada kesempatan ini Wisnu Murti mengucapkan terima kasihnya, karena Wang Sadipa sudah memerlukan datang sendiri ke Kemuning. Tetapi sebelum murid-murid Kemuning itu enak menempatkan pantatnya pada tempat duduk, seorang cantrik yang ditugaskan menjaga pintu gerbang sudah melaporkan, bahwa rombongan dari perguruan lodaya telah datang juga. Oleh karena itu cepat-cepat Banjaran Sari melaporkan kepada gurunya. Dalam waktu yang singkat pagi itu tempat pertemuan yang luas itu sudah hampir penuh dengan tamu-tamu. Wisnu Murti dan murid-muridnya yang tak menyangka bakal kebanjiran tamu itu menjadi sibuk juga. Sebab dengan membanjirnya tamu ini berarti bisa menyebabkan persediaan hidangan yang sudah disiapkan tidak akan mencukupi. Untuk tidak mengecewakan tamu-tamu yang hadir itu murid-murid Wisnu Murti telah membagi tugas. Banjaran Sari dan parangku sumo tetap mendampingi gurunya, sedang yang lain memimpin langsung para cantrik dalam mempersiapkan hidangan-hidangan. Ketika itu Suwondo Geni yang sedang sibuk mempersiapkan hidangan bersama Wijaya, telah berkata, Adi, apakah engkau tidak mencurigakan sesuatu? Aku menduga bahwa mereka telah berdamai lebih dahulu sebelum tiba di sini, Wijaya mengutarakan kecurigaannya. Soalnya aku menyaksikan sikap mereka yang pura-pura, belum saling kenal. Ya, aku pun menduga demikian. Dan aku tahu, bahwa mereka tentu akan mendesak aku agar menunjukkan tempat persembunyian kakak angkatku Kreti Windu. Huhuh, bagiku lebih baik mati daripada berhianat kepada saudara angkatku. Akan tetapi mereka juga tak dapat memaksa engkau, Adi. Sebab urusanmu merupakan urusan seluruh murid kemuning. Menantang engkau berarti menantang seluruh penghuni pada pokan kemuning. Tetapi kakang, kiranya bukan terbatas pada soal itu. Mereka tentu akan mempersoalkan juga demang Keduang dan seluruh keluarganya yang terbunuh mati. Kakang, itulah yang membuat aku sedih. Ya, aku pun bisa pula merasakan. Tetapi yang membuat hatiku penasaran, mengapa mereka mengotori hari bahagia ini. Suwondo Geni Geram Sedang Wijaya agak gelisah. Sesaat kemudian kata Wijaya, tetapi kakang, apakah hubungannya kakang Kreti Windu dengan demang Keduang itu? Bukankah kakang Kreti Windu tidak mempunyai sangkut paut dengan peristiwa itu? Huhuh, Suwondo Geni Geram, apakah hengka sudah melupakan kepada pedang pusaka Jati Ngarang? Karena itu aku percaya bahwa tujuan mereka yang terutama terdorong oleh keinginan mereka untuk bisa merebut pedang itu. Suwondo Geni menatap wajah Wijaya seakan sedang mencari kesan. Kemudian sambungnya dengan nada gram, huhuh, mereka memandang enteng kepada padepokan kemuning. Walaupun mereka mengandalkan jumlah banyak untuk memperoleh kemenangan, apakah murid-murid kemuning bisa dipaksa menjual sahabatnya? Karena itu Adi, legakanlah hatimu. Walaupun dahulu Kreti Windu jahat, tetapi sesudah bertobat kepada Tuhan, saudara-saudaramu tak akan mau membuka mulut untuk memberitahukan tempat tinggalnya. Lalu bagaimanakah kita harus menghadapi mereka itu jika kita tetap bersatu padu, kita akan bisa mengatasinya. Kalau Wijaya dan Suwondo Geni menduga demikian, sebaliknya murid-murid yang bertugas menyambut tamu diam-diam juga merasa curiga kepada sekalian tamu-tamu yang sudah hadir di situ. Makin lama ruang penerima tamu itu makin menjadi penuh. Tamu dari Tuban pun hadir pula, dipimpin oleh seorang wanita, bernama Markamah. Di dalam rombongan tamu Tuban ini, ikut serta pula yendang beratajaya, tunangan Jaka Lambang. Akan tetapi Jaka Lambang memang pemuda pemalu. Begitu bertemu muka dengan tunangannya itu, menatap pun ia tak berberani. Hadirnya rombongan dari Tuban ini sedikit banyak membuat Wijaya dan saudara-saudaranya agak lapang dadanya. Karena mereka percaya apabila sampai terjadi sesuatu, maka murid-murid Anjani itu tak akan tinggal diam dan tentu akan berpihak kepada kemuning. Namun walaupun demikian, Banjaran Sari dan seluruh saudara-saudaranya merasa amat masgul sekali oleh sekap orang-orang yang sengaja memancing di air keruh ini. Apa yang diselenggarakan sekarang ini karena untuk memperingati hari ulang tahun dan syukuran atas pulangnya Wijaya. Akan tetapi mengapa sedemikian banyak tamu-tamu yang hadir dan dari tempat jauh pula? Padahal pihaknya tidak merasa menyebar undangan. Lalu siapakah yang sudah sengaja memberitahukan peristiwa ini? Makin banyak tamu yang hadir, murid-murid kemuning makin bisa menduga jelas bahwa terdapat orang-orang yang sengaja menggerakkan orang-orang untuk membanjiri pertemuan ini. Sedang maksudnya sudah jelas, menggunakan kesempatan ini untuk memaksa kepada Wijaya memberitahukan persembunyian Kreti Windu. Di antara murid-murid kemuning, Suwondo Geni yang paling pandai berbicara. Oleh sebab itu ia dipilih oleh Wisnu Murti untuk mewakilinya dan mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Ia seorang pemuda bertubuh gagah. Sesudah memberi hormat kepada gurunya sendiri dan tokoh-tokoh dari tingkatan yang lebih tua, ia memulai pedatonya dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan bahwa gurunya diberi umur panjang. Setelah sampai pada pokok persoalannya, katanya, sebenarnya kami sudah merencanakan untuk menyelenggarakan pertemuan yang bersifat luas pada dua bulan yang akan datang. Dengan maksud untuk menyelesaikan beberapa masalah penting yang membut kericuhan-kericuhan dan salah paham itu. Agar kesalahpahaman dapat diatasi dengan penuh pengertian dan perdamaian. Ia berhenti dan menyapukan pandangan matanya kepada seluruh tamu yang hadir. Kemudian lanjutnya, akan tetapi maksud baik kami itu ternyata telah disalahgunakan oleh sementara orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka datang tidak secara jujur untuk mengucapkan selamat tulang tahun guru kami. Sedang maksud yang sesungguhnya untuk memaksa kepada saudara kami, Wijaya. Memaksa supaya membuka mulut untuk menjual sahabatnya, Kerti Windu. Ia berhenti lagi dan menyapukan pandangan matanya ke seluruh yang hadir untuk mencari kesan. Ia memang sengaja mengucapkan kata-kata keras untuk memancing tamu-tamu yang sengaja datang tidak bermaksud baik, agar mereka membuka mulut. Di samping ia memancing lawan, ia pun ingin menarik simpati yang lain agar dalam soal ini memihak kepada kemuning. Dan tentu pancingan Suwondo Geni itu tepat mengenakan sasarannya yang sengaja datang tak bermaksud baik, segera saling pandang seakan memberikan isyaratnya. Suasana pertemuan itu cepat berubah menjadi sangat tegang. Suwondo Geni menyelesaikan pedatonya dengan mengharapkan pengertian semua tamu, agar maksud-maksud yang kurang baik itu jangan dipergunakan mengotori suasana bahagia sekarang ini. Akan tetapi masalah Kerti Windu memang merupakan masalah yang amat besar. Korban-korban yang sudah dibunuh oleh Kerti Windu tidak sedikit yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Apapula sekarang Kerti Windu berhasil menguasai pedang pusaka jati ngarang. Maka mereka bersikeras untuk dapat mengetahui di manakah tempat sembunyi Kerti Windu. Oleh sebab itu maka pancingan Suwondo Geni ibarat orang membuang api pada tumpukan jerami kering. Akhirnya jerami itu terbakar juga dan menyala. Karena itulah maka seorang murid perguruan Semeru yang bernama Piterang segera bangkit dan berkata lantang, Tuduhan Suwondo terhadap kami merupakan tuduhan membabi buta dan tidak pandai menghormati tamu yang hadir dari tempat jauh. Huh, huh, sungguh-sungguh menyinggung perasaan. Suwondo Geni menatap Piterang dengan pandangan matanya yang tajam. Lalu kakaknya, bagus. Suwondo Geni menuduh kami tak pandai menghormati tamu. Akan tetapi nyatanya Suwondo Geni sendiri yang sengaja tak menghargai Suwondo Geni rumah. Apalah yang kami lakukan Piterang menulik. Suwondo Geni datang kemari dengan membekal senjata. Apakah Suwondo Geni menganggap peruang pertemuan sekarang ini gelanggang berkelahian? Kalau Suwondo Geni memang berhati bersih tentu saja senjata-senjata itu Suwondo Geni kumpulkan di tempat yang telah kami sediakan. Di sana telah kami tugaskan cuntrik yang harus menerima titipan senjata-senjata Tuan itu. Beberapa orang tamu saling pandang. Membuat Piterang amat mendongkol sekali. Piterang segera menepuk-nepuk seluruh tubuhnya. Dan akhirnya ia menanggalkan bajunya. Teriaknya garang, Suwondo Geni, Lihatlah yang jelas. Siapakah yang menyembunyikan senjata seperti yang Tuan tuduhkan itu? Menyaksikan Piterang benar-benar tidak bersenjata itu, Beberapa orang segera tertawa dingin mengejek Suwondo Geni, Yang mencurigai tamu secara berlebihan. Sikap curiga terhadap tamu secara berlebihan itu sungguh-sungguh merupakan penghinaan bagi tamu-tamu yang datang dengan maksud baik. Bagus sambut Suwondo Geni dengan nada dingin. Memang kami membuta tuli menuduh Tuan. Dengan gerakannya yang tak terduga-duga, Suwondo Geni telah melompat, Lalu tangannya menyambar pinggang dua orang yang duduk mengapit Piterang. Karena gerakannya tidak terduga-duga, Maka dua orang itu tak sempat bergerak menghindarkan diri. Hampir berbareng dengan ditariknya tangan Suwondo Geni, Maka terdengarlah suara yang nyaring. Dua batang golok tak bersarung telah jatuh di atas tanah. Sekarang terbuktilah bahwa Suwondo Geni benar. Menyaksikan itu orang-orang yang datang dengan hati bersih mengerutu dan mencela. Sebaliknya mereka yang datang dengan maksud tidak baik, Air mukanya menjadi berubah tegang. Sebab jelas, bahwa rahasianya sudah terbongkar. Karena rahasianya terbongkar, Piterang tak lagi bisa membelah diri. Meskipun demikian ia tidak gentar. Karena sekarang ini ia datang bersama Wang Sadipa, Kakak seperguruannya yang amat ia banggakan. Maka sesudah menebarkan pandangannya ke seluruh ruangan, Teriaknya lantang, apabila Tuan Wijaya Sudi menunjukkan Dimanakah sekarang Kreti Windu bersembunyi, Kami ucapkan terima kasih. Dan dengan demikian, kerukunan dapat terjalin. Kata-kata Piterang yang berarti membuka kedoknya sendiri itu, Membuat kemarahan Suwondo Geni tak bisa dibendung lagi. Akan tetapi sebelum Suwondo Geni sempat membuka mulut untuk mendamperat, Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dari kejauhan, Akan tetapi jelas. Assalamualaikum. Semua orang berpaling dan mengarahkan pandangannya keluar ruang pertemuan. Akan tetapi pada halaman yang luas itu tidak terdapat seseorang. Dengan demikian terbuktilah bahwa suara yang nyaring dan tegas itu Diucapkan oleh seseorang dari jarak yang cukup jauh. Wisnu Murti yang semenjak tadi hanya berdiam diri memandang keluar juga. Kemudian katanya kepada Banjaram Sari, Aha, kirana kiai Mahmud yang datang. Maka lekaslah engkau keluar, menyambutnya. Ketika itu dari luar terdengar lagi suara nyaring, Mahmud bersama Mokhtar dan Abu Bakar bersyukur, Bahwa saudara Wisnu Murti dikaluniai umur panjang lagi. Semoga Tuhan berkenan memberi umur lebih panjang lagi. Mendengar kata-kata itu Wang Sedipa cepat berkata sambil tanpa bergerak dari tempat duduknya, Sudah lama sekali aku mendengar nama besar para kiai dari Pondok Beligo. Sungguh, aku merasa amat beruntung hari ini dapat bertemu di sini. Hem, Chuan tentu pemimpin perguruan Semeru, Chuan Wang Sedipa, Suara jawaban dari luar, yang terdengar amat jelas sekali. Yaya, sungguh mengembirakan pula pada kesempatan ini kami dapat saling mempererat persahabatan. Sesaat kemudian terdengar lagi suara dari luar yang ditujukan kepada Wisnu Murti, Maafkanlah kelambatan kami, saudara Wisnu Murti. Semoga saudara mendapatkan taufik dan perlindungan Tuhan. Dengan nada yang merendah Wisnu Murti menjawab, Aku si tua bangka Wisnu Murti amat kegembira sekali mendapat kunjungan para kiai. Sungguh tak pernah aku duga bahwa hari ini kiai sudah berkunjung kemari. Namun karena kami tak menduga-duga akan kehadiran kiai, maka sedilah kiai memaafkan kekurangan kami. Setelah berkata demikian Wisnu Murti segera bangkit dan mengajak seluruh muridnya untuk menyambut kehadiran para kiai dari pondok beligo itu. Dari kero mereka berbicara dari jarak jauh itu, membuktikan sampai di manakah kesempurnaan tenaga dalam mereka. Bagi orang yang belum memiliki tenaga dalam secara sempurna, tentu saja mereka tak mungkin bisa meniru apa yang sudah dilakukan Wisnu Murti, Wang Sadipa dan para kiai dari pondok beligo itu. Wisnu Murti dan muridnya telah keluar untuk menyambut kehadiran tamu agung itu, sampai ke pintu halaman. Bagi Wisnu Murti, para kiai dari pondok beligo itu patut mendapatkan penyambutan dan penghormatan secara khusus. Karena perguruan beligo diakui sebagai sumber dan penggerak perlawanan terhadap Mataram yang berusaha mencengkeram wilayah timur. Hampir berbareng dengan tibanya Wisnu Murti dan muridnya di pintu gerbang halaman, tampaklah rombongan tamu dari perguruan beligo itu. Berjalan paling depan tiga laki-laki tua dan bersorban serta mengenakan jubah putih. Tiga orang laki-laki tua itu adalah Kiai Mahmud, Kiai Abu Bakar dan Kiai Mohtar. Sedang sebagai pengiringnya sebanyak sembilan orang muridnya. Baik Kiai Mahmud, Kiai Abu Bakar dan Kiai Mohtar merupakan tokoh-tokoh sakti mandraguna. Akan tetapi karena kesibukan-kesibukannya, maka tiga orang ini amat jarang meninggalkan pondok beligo. Karena itu tidak mengherankan apabila banyak orang yang belum pernah kenal. Mengingat bahwa tiga orang Kiai itu amat jarang sekali meninggalkan perguruannya, maka apabila sekarang ini memerlukan hadir, adalah merupakan suatu hal yang tak pernah terduga-duga. Di satu pihak kehadirannya merupakan suatu hal yang amat mengembirakan, tetapi di pihak lain menimbulkan pula pertanyaan, apakah sesungguhnya yang mendorong mereka hadir? Akan tetapi kehadiran mereka itu memang sudah diduga, mempunyai hubungan yang amat terat dengan Kreti Windu. Mereka tentunya membutuhkan keterangan di manakah sekarang Kreti Windu berada. Sebab Kreti Windu telah berdosa membunuh Kiai Badrun. Demikianlah tamu-tamu dari pondok beligo itu kemudian dipersilahkan masuk. Tamu-tamu yang sudah lebih dahulu hadir bangkit dari tempat duduknya, untuk memberi hormat kepada tamu yang baru hadir itu. Sesudah semua tamu mendapatkan hidangan, tibalah saatnya Kiai Mahmud mengutarakan maksud kehadirannya secara belak-belakan. Katanya, Saudara Wisnu Murti, secara terus terang kami memerlukan datang kemari mempunyai tiga macam kepentingan. Yang pertama kami ingin mengucapkan syukur bahwa Allah telah memberi umur panjang kepada Saudara. Semoga panjangnya umur Saudara akan membawa kesejahteraan umat manusia. Kiai Mahmud berhenti dan menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan seperti mencari kesan. Sesaat kemudian sambungnya, maksud kami yang kedua, erat hubungannya dengan murid Saudara yang bernama Wijaya. Kami merasa amat heran, mengapa anak Wijaya sampai hati membunuh demang Keduang dan seluruh keluarganya yang berjumlah 60 orang. Untuk hal ini kami ingin mendengar pendapat Saudara Wisnu Murti tentang urusan ini, agar salah mengerti tidak berlarut-larut. Kiai Mahmud berhenti lagi. Sesaat kemudian ia melanjutkan. Katanya, sedang maksud kami yang ketiga erat hubungannya dengan pembunuhan Kakang Badrun. Beliau gugur dalam tangan Kreti Windu. Yang membuat kami heran mengapa Kakang Badrun yang selama hidupnya selalu ringan tangan dan ringan hati menolong umat itu, masih pula dicelakakan oleh Kreti Windu. Padahal menurut kabar yang sampai pada kami, anak Wijaya mengetahui di mana orang itu sekarang bersembunyi. Karena itu kami mohon bantuan anak Wijaya agar sudi berterus terang, memberitahukan di manakah orang itu bersembunyi. Sikap berterus terang yang diutarakan Kiai Mahmud ini mendapatkan tanggapan baik dari seluruh murid kemuning. Karena sikap yang jantan ini, perlu mendapat penghormatan sepatutnya. Wijaya sesudah mendapat izin dari gurunya, segera bangkit dari duduknya. Jawabnya, Bapak Kiai, baik demang Keduang dan keluarganya maupun enam murid Kiai itu, saya yang bodoh ini tak merasa membunuhnya. Dan mudah-mudahan kelak kemudian haripun, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelak. Bapak Kiai, demi Tuhan, saya bicara sebenarnya. Tetapi Bapak tentu bertanya, siapakah yang melakukannya? Saya tahu. Namun saya tidak bersedia untuk menerangkan dan menunjuk siapakah pembunuh itu sebenarnya. Wijaya berhenti dan menyapukan pandangannya ke seluruh yang hadir. Sesaat kemudian ia melanjutkan dengan kata-katanya yang pasti, tentang gugurnya Kiai Badrun, kiranya tidak seorang pun yang tidak menyesalkan dan menjadi sedih. Sebab Bapak Kiai Badrun seorang berhati mulia. Saya pun amat sedih dan menyesalkan peristiwa itu. Akan tetapi sebaliknya, demi Tuhan, saya tak bersedia menerangkan di manakah Kreti Windu sekarang berdiam. Sebagai laki-laki sejati tak mungkin saya mau menelan ludahnya sendiri. Terus terang saya kemukakan, bahwa sesungguhnya Kreti Windu telah menjadi saudara angkat saya. Apa benar sebagai seorang adik yang baik sanggup mengkhianati kakaknya? Tidak. Tak mungkin saya sedia berhianat. Bapak urusan. Ini merupakan urusan pribadi. Urusan antara Wijaya dengan Kreti Windu dan tidak mempunyai sangkut paut dengan perguruan kemuning. Wijaya bersedia mati. Akan tetapi taklah mungkin sedia berhianat kepada kakak angkatku Kreti Windu. Mendengar pengakuan Wijaya yang belak-belakan itu, semua orang yang mendengar takjub berbareng keheranan. Mengapa sebabnya Wijaya sampai mengikat sebagai saudara angkat dengan Kreti Windu yang dimusuhi banyak orang? Maka pengakuan itu membuat semua yang hadir berdebar-debar dan tegang. Ruang pertemuan sepi. Seluruh perhatian tertuju kepada Wijaya dan Kiai Mahmud. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari mulut bocah, ayah. Wijaya amat terkejut dan berpaling. Sebab ia mengenal bahwa suara itu suara anak angkatnya yang memanggil. Karena itu ia melompat untuk keluar sambil berteriak, pekik, pekik. Di mana engkau? Dua orang yang duduk di dekat pintu keluar salah mengerti. Mereka menduga bahwa Wijaya mau melarikan diri. Maka secepat kilat dua orang itu bangkit dan menutup pintu sambil membentak. Jangan lari. Kemarahan Wijaya meledak. Tangannya bergerak dan mendorong. Begitu terpukul dua orang itu segera roboh terguling, dan terbukalah pintu keluar. Kemudian ia melompat keluar, tetapi ia tidak melihat seorang pun. Anaknya yang tadi memanggilnya tidak tampak, dan membuat ia bingung. Teriaknya lantang, pekik, pekik. Di mana kah engkau? Akan tetapi yang diharapkan tak terwujud. Jaka pekik tidak menyahut, dan tidak tampak bayangannya. Pada saat itu beberapa orang telah menyerbu keluar dengan maksud mengejar Wijaya. Akan tetapi sesudah mengetahui Wijaya tidak melarikan diri, mereka tak jadi bertindak dan hanya mengawasi dengan perasaan yang keheranan. Sesudah menantikan beberapa saat lamanya sambil melihat anaknya tak juga muncul, maka dengan perasaannya yang mashgul ia kembali masuk. Begitu tiba di dalam, ia langsung menemui Kiai Mahmud sambil meminta maaf, Bapak Kiai, maafkanlah saya. Kiai Mahmud yang dapat menyelami perasaan Wijaya mengangguk sambil berkata, Tidak apa. Tidak apa. Engkau tidak bersalah, justru semua itu menunjukkan cinta kasihmu terhadap anakmu. Ya, engkau sudah merasakan bagaimanakah perasaan seorang ayah yang kehilangan anaknya. Tetapi sebaliknya, tahukah engkau akan perasaan mereka yang ditinggalkan orang yang dicintai, sebagai akibat keganasan Kreti Windu. Kata-kata itu diucapkan dengan halus. Akan tetapi tajamnya seratus kali pisau cukur. Hampir saja Wijaya mendamperat dan ingin membuka rahasia, bahwa bocah itu bukan anaknya. Dan hampir saja ia memberitahukan siapakah sesungguhnya bocah itu. Kalau saja Kiai Mahmud tahu anak siapa bocah itu, kiranya Kiai itu akan Terkejut, justru bocah itu putra seorang pemimpin yang amat dihormati seluruh wilayah timur ini. Kiai Mahmud berpaling kepada Kiai Muhtar dan Kiai Abu Bakar. Kemudian ia memandang Wisnu Murti, katanya, Karena urusan ini amat penting, maka aku mohon pendapatmu. Wisnu Murti menghela nafas pendek. Ia tak segera menjawab, tetapi mengamati Wijaya yang menundukan mukanya beberapa saat lamanya. Sesaat kemudian jawabnya, aku sudah mengenal watak anakku Wijaya yang tak pernah berani menipu gurunya. Oleh karena itu, aku percaya pula bahwa apa yang sudah dikatakannya tadi, merupakan kata hatinya dan ia tidak membohong. Apabila ia menyatakan tidak membunuh demang kedua beserta keluarganya dan tidak pula membunuh murid-murid Kiai, Bagaimanakah aku bisa berbuat? Di samping itu ia pun sudah berterus terang mengetahui tempat tinggal Kreti Windu, tetapi tak bersedia menerangkan. Karena itu tentang soal itu, aku juga tak dapat berbuat sesuatu, karena Wijaya mempunyai kemerdekaan menentukan sikapnya sendiri. Meskipun demikian kiranya Kiai akan sependapat dengan aku bahwa seseorang yang tidak mau berhianat patut dipuji. Mendengar jawaban Wisnu Murti itu, Kiai Abu Bakar tertawa dingin. Kemudian katanya sungguh-sungguh, tetapi bagaimanakah pendapatmu kalau kami dapat mengajukan saksi yang dengan metu kepalanya sendiri menyaksikan peristiwa pembunuhan itu? Jika saudara Wisnu Murti mengatakan muridnya tak bisa berdusta terhadap gurunya, sebaliknya aku pun percaya bahwa murid-muridku pun tak akan sanggup berdusta kepada gurunya. Sehabis terkata demiklannya melamaikan tangannya kepada dua orang muridnya. Dua orang itu segera bangkit dari tempat duduknya diikuti oleh dua orang pula yang tangannya berpegangan pada pinggang. Dari empat orang itu, yang dapat melihat hanya seorang saja dan bertindak sebagai penunjuk jalan, karena tiga orang yang lain sudah buta. Begitu memperoleh izin gurunya, maka salah seorang segera berkata, Widjaya, apakah hengka sudah lupa bahwa ketika itu engkau menyerang kami dengan jarum? Karena jarum itu masuk ke dalam mulutnya, maka saudaraku itu mati seketika. Di samping itu apakah hengka sudah lupa kepadaku yang engkau serang dengan jarum pula? Sebagai akibatnya, aku menjadi buta begini. Ketika itu aku menyaksikan sendiri pembunuhan terhadap saudaraku, sedang aku sendiri pun mengalami akibatnya. Apakah aku berdusta? Tidak. Demi Allah aku berkata sebenarnya, bahwa engkau lah yang telah membunuh saudara-saudara kami. Kalau orang itu menuduh secara pasti dengan mengajukan pembuktian, sebaliknya Widjaya tidak merasa melakukannya. Ia pun sudah menerangkan secara jujur. Maka atas tuduhan itu ia cepat menyangkal, tidak. Engkau jangan menuduh orang secara membabi buta. Jika engkau tetap pada pendirianmu, aku pun tetap pada pendirianku. Dan kiranya banyak orang yang sudah mengenal sepak terjang kami, yang selama hidup tidak pernah menggunakan senjata rahasia semacam itu. Di sini hadir ratusan tamu, dan sebagian besar telah mengenal sepak terjang kami. Para tamu akan bisa menguji kebenaran kata-kataku ini, bahwa selama hidup kami tak pernah menggunakan senjata rahasia jarum. Apakah jawabanku ini masih kau anggap kurang jelas? Demi Tuhan, aku berkata sebenarnya. Tidak seorang pun tamu yang membuka mulut. Dalam hati seluruh tamu mengakui kebenaran kata-kata Widjaya itu. Murid-murid kemuning memang tidak pernah menggunakan senjata rahasia jarum. Akan tetapi orang buta itu menjadi marah mendengar jawaban Widjaya itu. Sebab ia merasakan sendiri akibatnya, dan ia merasa pasti bahwa Widjaya lah yang sudah menyebabkan matanya menjadi buta. Karena tak kuasa menahan marahnya, ia sudah membentak kasar. Huhuh, dengan jawabanmu itu berarti engkau menuduh aku memfitnah engkau. Huhuh, dahulu ketika aku masih bisa melihat, mataku bisa menyaksikan engkau menyerang dengan jarum-jarum itu. Jika semuanya itu engkau sangkal maka aku pun dapat mengatakan bahwa engkau telah berdusta. Aku tidak berdusta bantah Widjaya membentak. Aku sudah menyatakan bahwa aku tidak melakukannya. Akan tetapi aku tahu siapakah sesungguhnya orang yang melakukan semuanya itu. Hanya saja aku tetap pada pendirianku, bahwa aku tak akan mau membuka mulut dan memberitahukan siapakah orang itu. Huhuh, sangkamu engkau dapat memaksa aku membuka mulut. Tak mungkin. Karena murid pondok beligo itu bersitegang menuduh Widjaya, maka suwondo geni tak kuasa menahan kemarahannya. Ia bangkit dari tempat duduknya, kemudian katanya nyaring, Widjaya telah menyatakan tahu siapa pembunuhnya, tetapi tak mau membuka mulut. Atas jawabannya itu terbuktilah bahwa kami benar-benar tidak melakukannya. Sebaliknya sekarang perkenankanlah aku bertanya kepadamu mengenai persoalan kakang getodarmu. Kakakku itu telah menderita luka yang sangat hebat dipukul dengan ilmu remuk gading. Padahal jelas ilmu tersebut diketahui setiap hidung, hanya dimiliki oleh perguruan beligo. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku, siapakah sesungguhnya yang sudah menyebabkan kakakku menderita? Bukan aku yang melakukannya, jawab orang buta itu. Aku pun tahu bahwa engkau tidak melakukannya. Sebab aku percaya engkau tak akan mampu melakukannya terhadap kakakku getodarmu, Suwondo Geni mengejek. Hem, jika kakakku getodarmu dalam keadaan segar bugar dan bertempur dengan pihakmu secara wajar, tidaklah mengapa menderita oleh pukulan remuk gading itu. Akan tetapi apa yang terjadi ketika itu sungguh-sungguh memalukan. Ketika itu karena kakak getodarmu sedang terluka. Tetapi toh saudara-saudaramu menggunakan kesempatan itu untuk menyiksa tanpa kenal perikemanusiaan. Penyiksaan secara biadab, karena penyiksaan itu kamu lakukan sesudah kakak getodarmu tak mau menerangkan tentang pedang pusaka jatingarang. Huhuh, apakah dengan care pengecut itu perbuatannya bisa dipuji? Apakah perbuatan begitu merupakan perbuatan jantan? Hanya orang sintinglah yang berani mengatakan penyiksaan itu merupakan perbuatan jantan. Huhuh, aku sampai tak mengerti mengapa perguruan beligo yang amat dihormati orang karena banyak jasanya terhadap umat manusia, masih sampai hati melakukan perbuatan terkutuk itu. Suwondo Geni berhenti. Kemudian ia menatap wajah Kiai Mahmud. Sesaat kemudian ia meneruskan dengan nada minta keadilan, Bapak Kiai, sebagai akibat penganiayaan itu, kakak getodarmu menderita cacat seumur hidup. Untuk itu saya mohon pertimbangan Kiai, dapatkah kiranya Kiai menyeret kemari orang yang berdosa itu untuk memperoleh pengadilan yang setimpal? Kiai Mahmud menghela nafas panjang. Sesaat kemudian jawabnya, tentang masalah itu aku sudah mengadakan penyelidikan secara teliti. Akan tetapi sepanjang penyelidikan, aku mendapat kesimpulan bahwa tidak seorang pun murid-murid beligo yang melakukan perbuatan itu. Mendengar jawaban itu Suwondo Geni memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian ia mengeluarkan sekeping uang perak. Uang itu dijepitnya antara ibu jari dan telunjuknya, dan dipamerkan kepada sekalian yang hadir. Katanya Nyaring, kami harapkan sekalian tamu yang hadir sekarang ini menjadi saksi. Pada uang ini terdapat bekas tapak jari tangan yang jelas sekali. Ini merupakan bukti yang tak terbantah. Sedang di samping itu adakah ilmu remuk gading dimiliki orang lain? Ya Allah seru kiai mahmud tertahan. Di antara orang-orang pada perguruan kami, yang memiliki ilmu pukulan itu hanya terbatas beberapa orang saja. Pada perguruan kami hanya terdapat enam orang saja sekarang, yang tahu akan ilmu itu. Iyalah kami bertiga ini dan tiga orang paman perguruan kami. Selain enam orang itu tidak seorang pun yang mengerti ilmu pukulan remuk gading. Padahal ketiga paman itu sudah amat lama sekali tidak pernah pergi. Sedang kami pun karena kesibukan-kesibukan, juga sangat jarang mempunyai kesempatan meninggalkan pondok. Maka sungguh heran, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Atas jawaban itu Suwondo Geni cepat berkata, Nah, Bapak Kiai pun sekarang tak dapat menyangkal bahwa ilmu remuk gading merupakan ilmu khusus yang tidak setiap orang diperbolehkan mempelajarinya. Meskipun demikian, karena Bapak Kiai tak percaya keterangan Adi Wijaya, apakah saya dapat mempercayai keterangan Bapak Kiai? Soalnya bukti tak terbantah lagi, bahwa ilmu remuk gading tak mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang bukan murid pondok beligo. Tiba-tiba Fajar Prana yang merasa panas pula atas tuduhan Kiai Mahmud itu, ikut membuka mulut, Bapak Kiai, siapa tahu bahwa di belakang peristiwa ini terdapat sesuatu yang tersembunyi dan perlu disingkap secara adil. Apabila benar-benar peristiwa ini mempunyai latar belakang tertentu, kiranya terdapatlah seseorang dalang yang menggerakannya. Maka menurut pendapat saya, peristiwa ini perlu dihadapi dengan hati dingin. Sedang yang penting sekarang kita berdaya upaya untuk bisa menyingkap latar belakangnya. Agar kita tidak menyesal sudah melakukan perbuatan yang sembrono. Ya, agaknya apa yang engkau kemukakan beralasan juga, jawab Kiai Mahmud sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau Kiai Mahmud yang sabar itu bisa mengerti alasan Fajar Prana, sebaliknya Kiai Abu Bakar yang pemarah itu tak dapat menyetujui. Teriaknya, huh-huh. Pandai sekali engkau berdalih untuk mempengaruhi suasana. Terang-terang enam orang murid kami mati terbunuh, sedangkan Kang Kiai Badrun gugur pula, engkau masih mencari kambing hitam. Baik, baik, tentang demang kedua dan enam orang muridku bisa ditunda. Tetapi perkara Kreti Windu, taklah mungkin bisa ditunda lagi. Maka sekarang aku harapkan pengertianmu untuk berterus terang, dimanakah Kreti Windu bersembunyi. Suka atau tidak suka, haruslah engkau terangkan secara jujur. Mendengar kata-kata Kiai Abu Bakar itu, Banjaran Sari yang semenjak tadi hanya berdiam diri, tak kuasa lagi menahan sabarnya. Maka katanya nyaring, jika pedang pusaka Jatingarang itu tidak di tangan Kreti Windu, apakah Kiai tetap mendesak begini? Kiai Abu Bakar yang pemarah itu meluap darahnya mendengar tuduhan Banjaran Sari itu. Ia seorang ulama Islam yang taat kepada agamanya. Sebagai seorang Islam tidak mungkin bisa percaya akan tuah sesuatu benda. Kalau ia sekarang mendesak sedemikian rupa, bukan lain karena urusan itu sudah hamat lama sekali tertunda-tunda. Kurang sabarkah apabila pihaknya sudah menunggu lebih lima tahun lamanya? Saking tak kuasa menahan luapan amarahnya, Kiai Abu Bakar menjadi lupa kalau saat sekarang ini kedudukannya sebagai tamu. Tiba-tiba tangannya mengebrak meja di depannya. Sekali gebrak telah kalah meja kayu tersebut dan hancur berkeping-keping. Dalam kemarahannya yang luap-luap itu, ia menjadi lupakan segalanya. Ia sudah merusakkan meja, masih pula ia menghina Wisnu Murti dengan katanya mengejek, Huh, huh, kami sudah hamat lama sekali mendengar nama besar saudara Wisnu Murti. Akan tetapi selama ini kami belum pernah mendapat kesempatan menguji kebenarannya. Maka amat kegembiralah kami apabila hari ini, di depan sekalian orang-orang gagah, kami mendapat kesempatan untuk minta pelajaran. Tantangan yang tanpa terdeng aling-aling itu sungguh mengejutkan semua orang yang hadir. Sama sekali tidak pernah mereka duga bahwa akhirnya segala sesuatu tertumbuk jalan buntu, dan memaksa terjadinya pertempuran. Bagi mereka yang datang kemari dengan hati tidak jujur, dalam hatinya bersorak gembira justru penyelesaian secara kekerasan inilah yang sesungguhnya mereka harapkan. Mereka percaya bahwa dengan mengandalkan jumlah banyak akan kuasa memaksa kepada Wijaya untuk membuka mulut dan memberitahukan di manakah Kreti Windu sekarang bersembunyi. Sebaliknya tamu-tamu yang hadir secara jujur menjadi khawatir apabila suasana berubah menjadi gelanggang perkelahian. Mereka tak menghendaki perpecahan terjadi, tetapi sebaliknya untuk mencegah pun merasa tidak mampu. Karena itu yang mereka lakukan hanyalah menunggu perkembangan. Sekarang semua metu terarah kepada Wisnu Murti. Mereka tegang, dan mereka ingin mendengar apakah jawaban Wisnu Murti atas terantangan Kyayabu Bakar itu. Meskipun sebagian orang tidak mengharapkan, namun pertempuran tingkat tinggi itu akan benar-benar menarik dan merupakan kesempatan yang amat jarang terjadi. Sehingga bagaimanapun pula, mereka berharap akan bisa mengambil sesuatu keuntungan dari pertempuran itu sendiri. Namun ternyata apa yang terjadi sungguh-sungguh membuat heran sekalian yang hadir. Mereka menyaksikan Wisnu Murti hanya tenang-tenang saja sambil tersenyum-senyum dan tidak mengucapkan sepatah pun kata. Ia tidak menolak, akan tetapi juga tidak mengiakan. Pada saat mereka keheranan itu, tiba-tiba terdengar suara Kyayi Mahmud yang sabar tetapi bernada pasti, sesungguhnya kami mengakui, bahwa kami bertiga bukanlah lawan yang setanding dengan saudara Wisnu Murti. Meskipun demikian dan sekalipun kami mengakui kenyataan itu, kami tak dapat berbuat lain kecuali. Menempuh jalan ini. Karena apabila persoalan ini kita biarkan berlarut-larut, akibatnya bukannya menjadi baik, tetapi malah semakin runyam. Saudara Wisnu Murti. Mengingat akan semua itu, maka dengan hati yang berat dan terpaksa, kami memilih jalan kekerasan. Sekararksudilah saudara Wisnu Murti memberi pengajaran kepada kami bertiga sekaligus. Sebab apabila kami harus maju seorang demi seorang melawan saudara akan berarti kami kurang menghargai saudara. Kata-kata Kyayi Mahmud itu terdengar amat merendah. Akan tetapi dibalik sikapnya yang merendah ini mengandung maksud tertentu untuk mencari kemenangan pada pihaknya. Bukankah setiap orang tahu akan maksud Kyayi Mahmud yang sebenarnya? Berarti Wisnu Murti akan dikeroyok oleh tiga orang. Seorang diri melawan tiga orang di dalam pertempuran memang tidak mustahil. Akan tetapi sekarang ini mengingat bahwa Wisnu Murti sudah amat tua, maka walaupun sakti Mandraguna pun, tenaganya sudah sangat jauh berkurang. Sehingga dengan demikian, tidaklah mungkin mampu melayani tiga orang tokoh sakti dari pondok beligo ini. Akan tetapi sebaliknya kalau harus melawan seorang demi seorang, tidaklah mungkin pihak Kyayi Mahmud mampu melawan. Karena tingkatan Wisnu Murti sekarang ini sejajar dengan guru Kyayi Mahmud almarhum. Suasana ruang pertemuan itu sekarang sepi dan amat tegang. Semua orang menunggu jawaban Wisnu Murti. Apakah ia menerima tantangan itu ataukah menolaknya? Dalam suasana yang hening ini, tiba-tiba Banjaran Sari bangkit dari tempat duduknya. Katanya Nyaring, Bapak Kyayi. Hari ini merupakan hari bahagia guru kami. Maka taklah mungkin guru kami sanggup mengotori hari bahagia seperti hari ini. Mendengar jawaban Banjaran Sari itu, semua manusia yang hadir segera menduga bahwa Wisnu Murti meminjam mulut muridnya untuk menolak tantangan itu. Maka dengan kata lain Wisnu Murti takut menghadapi Kyayi Mahmud dan saudara-saudaranya. Akan tetapi ternyatalah kemudian mereka kecelik. Karena kata-kata Banjaran Sari itu sesungguhnya belum selesai. Kata Banjaran Sari selanjutnya, memang tepatlah apa yang sudah dikatakan Bapak Kyayi. Bahwa tingkat guru kami tidak seimbang dengan tingkat para Kyayi. Maka jika sampai terjadi suatu pertempuran, bukankah bisa dikatakan bahwa guru kami menghinap pihak yang muda? Banjaran Sari berhenti dan menyapukan pandangannya kepada seluruh yang hadir. Orang-orang yang sengaja datang ke tempat ini untuk memancing di air keruh merasa tidak puas atas jawaban itu. Karena sesunggahnya mereka menghendaki penyelesaian dengan perkelahian. Oleh sebab itu tidaklah aneh apabila mereka segera berisik, mengomel dan mencela sikap Banjaran Sari. Mereka minta, kalau memang takut supaya berterus terang. Sebaliknya jika memang berani, harus segera diterimanya. Banjaran Sari tersenyum mendengar suara-suara para tamu itu. Ia tak memperdulikan semua itu. Kemudian lanjutnya, akan tetapi tuan-tuan, pihak kami telah mendapat tantangan secara terus terang. Meskipun sesungguhnya kami menyesal atas pengotoran hari ini, kami tak dapat berkata lain kecuali menyambut tantangan itu dengan senang hati. Semua tamu kaget. Dan Banjaran Sari tersenyum. Kata Banjaran Sari selanjutnya, walaupun kami hanya terdiri dari murid-murid yang bodoh, akan tetapi kami mempunyai harga diri. Maka tidak seorang pun bisa menghina kami. Sekarang, marilah kita mulai. Kami tujuh orang tanpa guru kami, melawan dua belas orang dari pihak perguruan beligu. Semua tamu yang mendengar jawaban Banjaran Sari itu amat terkejut. Mereka tak pernah mimpi bahwa Banjaran Sari akan menjawab seberani itu. Dengan jawabannya itu sama pula artinya, bukan saja pihak tuan rumah menerima tantangan itu, tetapi malah berbalik menantangnya. Maka suasana menjadi gempar. Metus semua tamu sekarang beralih dan dipusatkan kepada rombongan pondok beligu. Seperti diketahui bahwa Kiai Mahmud datang ke Kemuning ini bersama dua orang adik seperguruannya disertai sembilan orang pengirinya. Maka jumlahnya menjadi dua belas orang. Yang membuat para tamu keheranan mengapakah sebabnya Banjaran Sari akan menghadapi dua belas orang lawan tanpa gurunya ikut serta? Padahal murid ketiga Gito Darmo belum dapat bergerak dari tempat tidurnya. Apakah orang yang sedang menderita itu akan diajukan pula untuk melawan Kiai Mahmud dan seluruh pengiringnya? Pada saat orang masih bertanya-tanya itu, Kiai Mahmud sudah berkata, Anak, jika Saudara Wisnu Murti tak bersedia menerima ajakan kami, baiklah. Sekarang begini saja. Kita tentukan tiga orang kami melawan tiga orang pihakmu. Bukankah ini adil? Dengan tiga pertandingan inilah yang akan menentukan segala sesuatunya. Jawaban Kiai Mahmud itu bukannya tidak beralasan. Kiai Mahmud sadar apabila pihaknya melawan seluruh murid kemuning, tentu akan menderita malu, karena pengiringnya hanya gentong kosong saja.